KEILAHIAN SEJATI YANG EKSTRIM Zua Wen, tidak perlu bersikap sopan. Murid dari Sekte Krepe Myrtle bukannya tidak berharga, dan Cuyu adalah keponakanku. Garis keturunanku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pasir ilahi galaksi ametis agung ini, dan pasir ilahi galaksi ametis agung ini akan sangat berguna bagimu. Suara Tua Yin Bing Yun terdengar sekali lagi, dan Zua Wen menatap Yun Cuyu lagi. Pantas saja Yun Cuyu begitu mengkhawatirkan Yin Bing Yun, keduanya memiliki hubungan darah. Kaka Zuo, ini adalah ketulusan Master Sekte, terimalah. Yun Cuyu membungkuk pada Zua Wen. Zua Wen telah banyak membantunya, dan sekarang dia memanggilnya, Kaka Zua Wen. Jelas sekali bahwa Yun Cuyu berterima kasih padanya. Melihat sulitnya menolak kebaikan seperti itu, Zua Wen menganggup dan menyingkirkan pasir ilahi galaksi ametis yang agung. Dengan pasir ilahi galaksi ametis agung ini, Zua Wen tidak hanya dapat menyempurnakan jarum ilahi asimilasi jiwa lagi, namun ia juga dapat menggunakan pasir ilahi galaksi ametis agung ekstra untuk menyempurnakan pedang ilahi yang cocok untuknya. Namun, Zua Wen sedikit terkejut dengan cara Yun Cuyu memanggil Yin Bing Yun. Karena dia adalah keponakan Yin Bing Yun, mengapa dia hanya memanggilnya sebagai ketua Sekte? Bentuk sapaan ini terasa agak jauh. Master Sekte, apa yang terjadi? Bagaimana bisa sesepu agung begitu lancang? Anda masih dalam pengasingan dan belum mati, tetapi tetua agung berencana mengadakan upacara untuk ketua Sekte baru. Dia benar-benar meremehkanmu, kata Sao Tong agak marah. Biarkan saja. Zhao Yin adalah adik dari Master Sekte sebelumnya, dan saya adalah murid langsung dari Master Sekte sebelumnya. Jika bukan karena keinginan Master Sekte sebelumnya, saya tidak ingin menjadi Master Sekte dari Sekte tersebut. Sekte Krepe Myrtle. Saya berjanji kepada ketua Sekte sebelumnya bahwa saya akan membawa Sekte Krepe Myrtle ke tingkat yang lebih tinggi, tapi saya tidak menyangka bahwa Sekte Krepe Myrtle akan semakin menurun di tangan saya. Terlebih lagi, saya telah terkikis oleh S dari S. Ilusori Rifali, dan bahkan Icheflame Heaven Yellow Ganoderma hanya bisa sedikit menunda rasa sakitku. Zhao Yin benar tentang satu hal, aku tidak punya banyak waktu lagi. Yin Bing Yun berkata dengan getir. Bibi, kamu akan baik-baik saja. Kamu adalah satu-satunya keluarga ku di dunia ini, tolong jangan. Yun Chuyu, yang selama ini tenang, tiba-tiba menangis. Suaranya bergetar saat dia melihat punggung Yin Bing Yun. Sao Tong berjongkok di samping Yun Chuyu dan dengan lembut menepuk punggungnya. Dia paling tahu pergumulan di hati Yun Chuyu. Yun Chuyu terlihat kuat dan dingin di permukaan, tapi sebenarnya itu adalah penutup yang dipaksakan. Suara kaku Yin Bing Yun tiba-tiba bergetar. Dia ingin berbalik, tetapi kekuatan pembekuan dari kolam es terlalu menakutkan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Chuyu, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan memanggilku Bibi saat aku masih hidup. Aku sudah sangat senang. Aku sangat menyesal. Aku hanya bisa menyelamatkanmu, tapi aku tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Aku benar-benar tidak berguna. Suara Yin Bing Yun bergetar. Mata Yun Chuyu berkaca-kaca saat dia berkata, aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri karena terlalu tidak berguna dan melibatkan ayahku. Bibi, kamu sudah melakukan yang terbaik. Jika bukan karena kamu, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Saya bersumpah bahwa saya secara pribadi akan pergi ke bidang bintang inti dari domain Brahma besar dan membunuh Leiki untuk membalaskan dendam ayah saya. Yin Bing Yun buru-buru berkata, Nak, jangan lakukan hal bodoh. Leiki sudah menjadi seorang jenius terkenal di alam Brahma Agung beberapa ribu tahun yang lalu. Setelah beberapa ribu tahun, dia telah mencapai alam langit void. Ditambah dengan kekuatannya dari Sekte Dark Merach, kekuatannya hanya akan bertambah kuat. Jangan melakukan hal bodoh. Yun Chuyu dengan keras kepala menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi, jangan khawatir. Jika aku tidak memasuki alam langit void, aku tidak akan pergi mencari Leiki tanpa izin. Aku tidak akan mencari kematianku sendiri. Yin Bing Yun mengetahui kepribadian Yun Chuyu dan hanya bisa menghela nafas pelan, tidak berkata apa-apa lagi. Chuyu, Sao Tong, kalian berdua pergi ke Aula Samping dulu. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan kepada saudara Zua Wen ini, tiba-tiba Yin Bing Yun berkata. Yun Chuyu dan Sao Tong saling berpandangan dan mengangguk. Kemudian, mereka memasuki Aula Samping di sisi lain. Zua Wen, bisakah kamu datang ke sisiku? Tidak nyaman bagiku untuk berbalik sekarang, kata Yin Bing Yun. Mata Zua Wen berkedip dan dia maju selangkah. Saat dia memasuki dinding es, rasa dingin yang menusuk tulang mengalir ke tubuhnya. Zua Wen mengerutkan kening, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia memasuki dinding es. Tubuh fisiknya bukanlah tubuh fisik seorang kultifator biasa, melainkan milik Devor. Meskipun es lembah celah ilusi sangat kuat, ia tidak dapat mengancam tubuh fisik Devor. Kesadaran Yin Bing Yun secara alami memperhatikan Zua Wen, yang ekspresinya normal. Matanya yang indah menunjukkan keheranan. Dia tahu betapa kuatnya es ilusori Riff Valley. Bahkan jika Dewa Tiga Bencana Sejati biasa melangkah ke dinding es, mustahil baginya untuk setenang Zua Wen. Alasan dia membiarkan Zua Wen masuk adalah untuk menguji kekuatan Zua Wen. Bagaimanapun, aura Zua Wen terlalu lemah. Dia hanya berada di puncak alam Dewa Surgawi. Bagaimana dia bisa percaya bahwa Zua Wen benar-benar membunuh Dewa Tiga Bencana Sejati? Adegan saat ini membuat Yin Bing Yun sedikit mempercayai kata-kata Yun Chuyu. Sekte Master Yin, apakah kamu puas? Zua Wen berdiri di belakang Yin Bing Yun dan bertanya dengan tenang. Yin Bing Yun secara alami tahu apa maksud Zua Wen. Dia mengerutkan bibir ceri dan berkata sambil tersenyum, Zua Wen, tolong jangan pedulikan aku. Aku hanya ingin mengujimu. Aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Aku tahu, itu sebabnya aku tidak menyerang. Zua Wen mengangguk. Yin Bing Yun, yang berada di depannya, memberikan perasaan aneh pada Zua Wen. Auranya jelas hanya milik Dewa Sejati Dua Bencana, tetapi Zua Wen sebenarnya merasakan bahaya darinya. Perasaan bahaya ini jauh lebih kuat daripada perasaan Song Jia Hao, yang merupakan Dewa Sejati Tiga Bencana. Kamu pasti sangat bingung. Aku hanyalah Dewa Dua Bencana yang sejati. Kenapa aku harus memberimu perasaan bahaya yang begitu kuat? Yin Bing Yun seperti cacing di perut Zua Wen dan berkata sambil tersenyum. Zua Wen terdiam. Yin Bing Yun melanjutkan, itu karena saya telah menjadi Dewa Dua Bencana sejati selama 9.900 tahun. Saya telah mengalami 19 kebakaran. Saya hanya tinggal 100 tahun lagi dari kebakaran ke-20. Mata Zua Wen menyusut dan dia menatap Yin Bing Yun dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Yin Bing Yun menjadi Dewa Dua Bencana sejati begitu lama. Tidak heran dia memberinya rasa bahaya yang begitu kuat. Yin Bing Yun bukanlah Dewa Dua Bencana sejati biasa. Pada saat yang sama, Zua Wen teringat ketika Taiping memperkenalkan Yu King. Dia mengatakan bahwa Yu King telah menjadi Dewa Satu Bencana sejati selama 10.000 tahun dan telah mengalami 20 bencana petir. Setelah mengalami 20 bencana petir, Yu King, yang hanyalah Dewa sejati dari satu bencana, telah membunuh Dewa Tiga Bencana sejati dalam satu gerakan. Saat itu, Zua Wen tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang alam semesta. Sekarang dia adalah Dewa Langit Puncak, dia secara alami memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alam Dewa sejati. Dia tahu bahwa malapetaka yang menimpa Dewa sejati akan semakin mengerikan setiap saat. Bahkan 10 bencana pun sudah cukup langka, apalagi 20. Namun, Yin Bing Yun mampu mengalami 19 kebakaran. Terlihat betapa menakutkannya kemampuan Yin Bing Yun. Tidak heran Yin Bing Yun memberinya rasa bahaya yang begitu kuat. Sekte Master Yin, Anda akan mengalami kebakaran ke-20 dalam 100 tahun. Zua Wen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Yin Bing Yun tersenyum sedih dan mengangguk, Ya, tapi ini juga kematianku. Berbicara tentang ini, Yin Bing Yun berbicara lagi, Zua Wen, tahukah Anda legenda Jalan Ekstrim Dewa Sejati? Jalan Ekstrim, Tuhan Yang Nyata. Zua Wen menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ekstrim Wey Real God. Ada tiga jenis Dewa Sejati Jalan Ekstrim. Mereka adalah Dewa Nyata Guntur Ekstrim, Dewa Nyata Api Ekstrim, dan Dewa Nyata Angin Ekstrim. Legenda mengatakan bahwa Dewa Sejati Jalan Ekstrim sangatlah kuat. Mereka adalah Dewa Sejati yang menakutkan dan benar-benar mampu bersaing dengan para ahli langit hampa. Namun, ada kelemahan pada Dewa Sejati Jalan Ekstrim. Begitu seseorang menjadi Dewa Sejati Jalan Ekstrim, akan menjadi sangat sulit untuk maju ke langit hampa. Dengan kata lain, Dewa Sejati Jalan Ekstrim terlalu kuat. Aturan alam semesta akan menolaknya. Jembatan langit kekosongan Dewa yang nyata dan ekstrim. Syarat untuk menjadi Dewa Sejati Jalan Ekstrim adalah dengan tinggal di alam Dewa Sejati selama 10.000 tahun dan mengalami 20 bencana. Misalnya, jika Anda mengalami 20 bencana guntur di tahap Dewa Sejati 1 bencana, Anda akan menjadi Dewa Sejati Guntur Ekstrim. Sejalan dengan itu, Dewa Nyata 2 bencana dan Dewa Nyata 3 bencana akan berhubungan dengan Dewa Nyata Api Ekstrim dan Dewa Nyata Angin Ekstrim. Zhuowen tiba-tiba tercerahkan. Jadi inilah yang disebut Dewa Sejati Dao Ekstrim. Saat itu, Yuqing seharusnya menjadi Dewa Guntur Ekstrim. Namun, Yuqing akhirnya menjadi Dewa Sejati Langit Kekosongan. Tampaknya Dewa Sejati Dao Ekstrim juga bisa menjadi Dewa Sejati Langit Hampa, tetapi tingkat kesulitannya lebih tinggi. Sekte Master Yin, apakah Anda merasa tidak akan mampu selamat dari kebakaran ke-20? Zhuowen bertanya. Yin Bingyun tersenyum sedih, tidak. Terlepas dari apakah saya bisa menjadi Dewa Api Ekstrim atau tidak, setelah 100 tahun, saya tidak akan bisa lepas dari nasib kematian. Zhuowen bertanya dengan heran, apa maksudmu dengan itu? Tahukah kamu dari mana datangnya ilusori Rif Valiyes di tubuhku? Yin Bingyun mengubah topik dan bertanya. Meskipun Zhuowen bingung dengan kata-kata Yin Bingyun, dia tetap menjawab, Nona Yun, apakah Anda mengatakan bahwa es lembah celah ilusi dibuat oleh seorang kultifator bernama Leiki dari Sekte Fantasi Tenang? Ya, Sekte Fantasi Tenang adalah salah satu dari 10 sekte teratas di wilayah bintang inti domain Brahma besar. Itu adalah eksistensi raksasa di seluruh domain Grid Brahma. Leiki adalah seorang jenius dari Sekte Fantasi Tenang dan latar belakangnya sangat kuat. Yin Bingyun melanjutkan, es ilusori Rif Valiyes sengaja dilemparkan ke tubuhku oleh Leiki dan dia membiarkanku kembali ke Sekte Krepe Myrtle dengan sengaja. Awalnya, aku tidak mengerti maksud Leiki. Namun, setelah ribuan tahun berlalu, saya menyadari bahwa kultifasi saya telah terhenti di dua bencana Dewa Sejati. Bahkan jika saya telah mengumpulkan cukup banyak, saya tidak akan dapat maju ke tiga bencana Dewa Sejati. Terlebih lagi, karena es lembah celah ilusi, setiap kali terjadi kebakaran, es tersebut akan membantuku melewati bencana. Dengan demikian, aku dapat melewati setiap kebakaran dengan aman, hingga kebakaran ke-19. Zua Wen terdiam, dia sudah menduga bahwa Yin Bingyun tidak bersedia mengambil jalan Dewa Sejati yang ekstrim. Sebaliknya, hal itu dilakukan oleh Leiki dengan sengaja. Alasan mengapa budidaya Yin Bingyun tidak bisa maju adalah karena es lembah celah ilusi. Selain itu, es lembah celah ilusi dapat membantu Yin Bingyun melewati api. Masalahnya sudah sangat jelas. Leiki ingin Yin Bingyun menjadi Dewa Api Ekstrim yang nyata. Kamu seharusnya sudah menebaknya. Semuanya diatur oleh Leiki. Meskipun aku tidak tahu apa motifnya, aku tahu bahwa begitu aku melewati api ke-20, Leiki akan datang ke Sekte Krepe Myrtle untuk membawaku pergi. Yin Bingyun berkata dengan sedih. 1962. Pedang Abadi Darah. Yin Bingyun memandang Zhuo Wen dengan penuh penghargaan dan tersenyum. Ayo duduk di depanku. Zhuo Wen melangkah mendekat dan duduk di depan Yin Bingyun. Menatap wanita di depannya, Zhuo Wen tercengang. Kecantikan Yin Bingyun hampir setara dengan kecantikan Yun Chuyu. Karena es dipantong Rifali, rambut panjang Yin Bingyun diwarnai putih, dan bahkan alisnya pun tertutup es. Wajah cantiknya pucat, dan ada keindahan yang lembut di dalamnya. Sekte Master Yin, jika ada sesuatu, katakan saja. Jika itu dalam kekuatanku, aku pasti akan membantumu. Zhuo Wen berkata dengan suara yang dalam. Yin Bingyun telah memberinya pasir ilahi galaksi ungu agung dalam jumlah besar, jadi Zhuo Wen memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. Jika itu dalam kekuasaannya, dia secara alami akan membantunya. Tentu saja, jika Yin Bingyun memintanya untuk menangani apa yang disebut Lei Qi, dia pasti akan menolak. Dari kata-kata Yin Bingyun, dia tahu bahwa Lei Qi sangat kuat. Zhuo Wen memang kuat, tapi dia tidak terlalu sombong hingga berpikir bahwa dia bisa melawan ahli langit void. Yin Bingyun mengangguk. Cuyu memberitahuku sebelumnya bahwa dia telah mengundangmu untuk menjadi tetua tamu dari Sekte Krepe Myrtle kami. Apakah kamu juga berencana untuk mewakili Sekte Krepe Myrtle kami di turnamen antar bintang? Zhuo Wen tersenyum. Jangan khawatir, Master Sekte Yin. Karena saya berjanji pada Nonayun, saya secara alami akan melakukannya. Saya lega mendengarnya. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Penatua Agung Sekte Krepe Myrtle, Zhao Yin, selalu mendambakan posisi Master Sekte. Sekarang saya tidak bisa bergerak, dia bahkan lebih sombong. Dan lalim. Berbicara tentang ini, Yin Bingyun mengeluarkan token Giyok dan berkata, Ini adalah token Master Sekte. Berikan kepada Cuyu untuk saya. Saya harap Anda dapat membantu Cuyu membangun prestise dan membiarkannya naik ke posisi Master Sekte. Mengambil token Giyok, Zhao Wen menangkupkan tinjunya dan berkata, Sekte Master Yin, jangan khawatir. Saya akan melakukannya untuk Anda. Mendengar ini, Yin Bingyun tersenyum. Namun, keraguan segera muncul di matanya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang menyala yang dipenuhi aura bencana. Zhao Wen, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Pedang api ini adalah pedang api yang aku sempurnakan dengan kekuatan 19 api. Kulihat kamu juga menggunakan pedang, jadi pedang ini seharusnya bisa membantumu. Yin Bingyun tertawa. Menerima pedang yang menyala-nyala, pupil Zhao Wen menyusut hingga seukuran jarum. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalam pedang yang menyala itu. Inilah aura api yang unik. Terlebih lagi, itu adalah aura yang jauh melampaui jenis api lainnya. Meskipun Zhao Wen tidak yakin betapa menakutkannya pedang api yang dimurnikan dari energi 19 api, dia tahu bahwa pedang api di depannya pasti jauh lebih kuat daripada artefak dewa sejati. Benda itu mungkin sangat dekat dengan artefak dewa kekosongan. Saya menyebut pedang ini pedang api dao ekstrim. Meskipun masih kurang memiliki temper dari pedang api dan pedang api dao ekstrim ini tidak sempurna, kekuatannya tetap tidak bisa dianggap remeh. Tubuh halus Yin Bingyun sedikit gemetar saat dia memaksakan diri untuk tersenyum. Sekte Master Yin, Pedang ini Zuo Wen baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia disela oleh Yin Bingyun, Zuo Wen, pedang ini adalah salah satu hal yang diinginkan Lei Qi. Sebenarnya aku mengeluarkannya karena aku ingin melihat apakah kamu berani menerima ini. Pedang api tertinggi. Zuo Wen menyipitkan matanya. Faktanya, saat Yin Bingyun mengeluarkan pedang api dao ekstrim, dia sudah dapat menebaknya. Pedang api dao ekstrim memang menakutkan, tapi itu adalah sesuatu yang diinginkan Lei Qi dari Sekte Fantasi Gelap. Jika Lei Qi datang ke Sekte Krepe Myrtel untuk membawa pergi Yin Bingyun setelah 100 tahun, nasibnya akan jelas. Dia pasti akan diburu oleh Lei Qi. Zuo Wen, aku tahu bahwa bakatmu sangat tinggi. Kamu mampu membunuh Dewa Sejati Tiga Bencana Biasa di Alam Dewa Langit Puncak. Ini adalah bakat mengerikan yang sangat langka di wilayah Langit Brahma Agung. Masa depanmu tidak terbatas. Dalam 100 tahun, apakah Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk maju ke Alam Langit Void? Setelah kultifasimu mencapai Alam Langit Kekosongan, apakah kamu masih takut pada Lei Qi? Yin Bingyun menatap Zuo Wen penuh harap. Saya akan menerima pedang ini. Tatapan Zuo Wen tenang saat dia menerima pedang api dao ekstrim. Itu bukan karena Yin Bingyun atau Lei Qi, tapi karena pedang api guntur Xiao Hei. Saat pedang api dao ekstrim dikeluarkan, Xiao Hei sudah mulai berteriak. Pedang api dao ekstrim ini terlalu cocok untuk pedang api guntur. Setelah pedang api dao ekstrim diintegrasikan ke dalam pedang api guntur, pedang api guntur mungkin akan segera berkembang menjadi senjata Dewa Sejati. Terlebih lagi, itu bukanlah senjata Dewa Sejati biasa. Melihat Zuo Wen menerima pedang api dao ekstrim, Yin Bingyun menghela nafas lega. Dia mengeluarkan pedang api dao ekstrim dengan tujuan mengikat Zuo Wen ke Sekte Krepemirtel. Dia optimis dengan bakat dan masa depan Zuo Wen. Menurutnya, Zuo Wen terlalu mengerikan Dewa Surgawi Puncak yang membunuh tiga bencana Dewa Sejati. Bahkan Lei Qi saat itu tidak dapat melakukannya, tetapi pemuda di depannya telah melakukannya. Dia sangat yakin bahwa begitu pemuda di depannya bangkit, bahkan Lei Qi pun tidak akan mampu melawannya. Oleh karena itu, dia hanya dapat menggunakan metode ini. Meskipun dia tahu tindakannya akan membuat Zuo Wen tidak bahagia, dia tidak punya pilihan lain. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak punya hak untuk bunuh diri. Dia hanya bisa terikat oleh S-Ilusori Rifali seperti mayat hidup. Dia harus menemukan seseorang yang layak dipercaya. Sekte Krepemirtel telah menurun. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, tidak ada satupun orang jenius yang muncul. Meskipun bakat Yun Cuyu sangat kuat, itu jauh dari yang diharapkan Yin Bingyun. Dia pernah bertarung dengan Lei Qi sebelumnya dan tahu betapa mengerikannya Lei Qi. Lalu bagaimana jika budidaya Yun Cuyu telah memasuki alam langit Void? Kesenjangan antara Lei Qi dan Yun Cuyu hanya akan semakin besar. Namun, Zuo Wen telah muncul. Terutama setelah mendengar kehebatan pertempuran Zuo Wen yang mengerikan dari Yun Cuyu, Yin Bingyun tahu bahwa Zuo Wen di depannya adalah kandidat terbaik untuknya. Oleh karena itu, dia memberikan pasir ilahi galaksi ametis agung miliknya yang berharga kepada Zuo Wen untuk mendapatkan bantuannya. Kamu dapat beristirahat di Aula Samping selama beberapa hari ke depan. Saat upacara pelantikan Ketua Sekte dimulai, saya harap kamu dapat menghadiri upacara tersebut bersama Cuyu. Wajah Yin Bingyun pucat, dan suaranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sekte Master Yin, jaga dirimu. Saya punya lima batang Ganoderma Kuning Misterius Ice Flame di sini. Mereka seharusnya sangat bermanfaat bagi Anda. Zuo Wen mengeluarkan lima batang Ganoderma Kuning Misterius Kobaran S dan meletakkannya di depan Yin Bingyun. Kemudian, dia meninggalkan Aula Utama dan memasuki Aula Samping. Yin Bingyun menatap kosong ke arah Ganoderma Kuning Misterius Kobaran S di depannya. Mata indahnya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Pada akhirnya, dia berkata dengan suara rendah, Zuo Wen, terima kasih. Meskipun Yin Bingyun tampaknya berencana melawannya, bagi Zuo Wen, ini sebenarnya adalah situasi yang saling menguntungkan. Terlebih lagi, Yin Bingyun memang memberinya beberapa manfaat dan menunjukkan ketulusannya. Oleh karena itu, Zuo Wen sangat berterima kasih kepada Yin Bingyun. Di Aula Samping yang remang-remang, Zuo Wen menyerahkan tanda Master Sekte kepada Yun Chuyu. Kemudian, dia memilih kamar dan memasuki pengasingan. Adapun tablet teleportasi dan slip diok dengan catatan rumput matahari dan bulan, Yun Chuyu juga mengirimnya ke kamarnya. Zuo Wen mengeluarkan pedang api ekstrim. Gelombang panas yang mengerikan menyebar. Bahkan Zuo Wen hampir terpengaruh oleh gelombang panas ini, dan dia mengerang tertahan. Zuo Wen sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menggunakan kekuatan sucinya yang sangat besar untuk memblokir gelombang panas ini. Baru saja, di dalam es lembah celah ilusi, pedang api ekstrim ini sangat sunyi. Sekarang karena berada di tempat yang berbeda, pedang itu sebenarnya sangat kejam. Setelah hampir tidak bisa menahan gelombang panas, Zuo Wen cukup terkejut. Pedang ini cocok untukku, haha. Pedang api guntur terbang keluar dari tubuh Zuo Wen dan langsung menebas pedang api ekstrim. Pedang menyala ekstrim tidak mau kalah. Ia menyapu dengan pedangnya dan berdiri di atas pedang api guntur. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, kedua pedang itu mulai bertarung. Api yang mengerikan menyelimuti seluruh ruangan. Untungnya, Zuo Wen menggunakan heaven devoring eye. Kekuatan melahap menyebar ke seluruh ruangan, dan semua gempa susulan mengerikan yang menyebar semuanya dilahap oleh mata pemakan surga. Zuo Wen tersenyum pahit. Xiao Hei telah dengan jelas memberitahunya sebelumnya bahwa dia bisa menaklukkan pedang api ekstrim. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengeluarkan ekstrim flaming sword. Pedang api guntur dan pedang menyala ekstrim bertarung sepanjang hari dan malam sebelum pedang menyala ekstrim akhirnya ditebas oleh pedang api guntur. Setelah itu, pedang api ekstrim menusuk ke tanah, dan kobaran apinya sangat tertahan. Ekspresi Zuo Wen tidak sedap dipandang. Dia menatap Xiao Hei dan berkata, Xiao Hei, kamu dengan jelas mengatakan bahwa kamu dapat dengan mudah menaklukkan pedang api ekstrim. Kenapa aku harus membereskan kekacauanmu? Xiao Hei tersenyum malu-malu dan berkata, Pedang api ekstrim ini cukup mumpuni, jadi aku hanya berusaha lebih keras. Zuo Wen menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu dia melihat ke arah pedang menyala ekstrim dan berkata, Bagaimana niatmu menghadapi pedang menyala ekstrim ini? Haha, tentu saja aku akan menyempurnakannya menjadi Sword Servant. Pedang api guntur adalah seorang penggara peralatan dan terampil dalam seni penyempurnaan peralatan. Bagaimana mungkin ia tidak memiliki beberapa Sword Servant di sisinya? Terlebih lagi, Sword Servanku harus disempurnakan dari bahan berkualitas tinggi. Pedang api ekstrim ini bahkan memiliki kualitas tertinggi. Setelah pedang ini disempurnakan menjadi hamba pedang, itu akan menjadi sangat berarti bagiku. Saya tidak hanya dapat menyerap energi api di sini untuk memulihkan diri, tetapi saya juga dapat meminjam kekuatan pedang api ekstrim untuk melindungi saya. Berbicara tentang ini, Xiaohei duduk di gagang pedang, dan melambaikan cakar kecilnya, dan berkata, Murid darah kecil, cepat keluar. Tuan naga, murid darah kecil ada di sini. Suara menyanjung langsung terdengar, dan kemudian pedang darah tiba-tiba terbang dan berputar di sekitar Xiaohei. Bayangan blood immortal melayang di atas pedang darah. Hmm, kamu juga menyempurnakan blood immortal menjadi sword servant. Zuawan memandang pedang darah itu dengan heran. Aura blood immortal masih melekat pada pedang darah. Ya, saya sudah berdiskusi dengan murid darah kecil sebelumnya. Jika dia ingin menjalani kehidupan yang baik dengan master naga ini, maka dia harus menjadi seperti saya dan menjadi seorang kultifator peralatan. Jadi aku menyempurnakan tubuh blood immortal menjadi blood immortal sword, dan jiwanya menjadi roh peralatan. Anda harus tahu bahwa tidak ada hambatan bagi penggarap peralatan. Satu-satunya hal yang anda perlukan adalah menyerap bahan-bahan yang dibutuhkan dan terus menyempurnakannya. Penggarap peralatan secara alami akan menjadi semakin kuat. Xiaohei melihat ke arah kaki yang disilangkan, dan berkata dengan agak bangga. Ekspresi Zuawan menjadi serius. Ini adalah pertama kalinya Zuawan mendengar tentang pembudidaya peralatan. Terutama hamba pedang yang disebutkan Xiaohei, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Zuawan melirik Xiaohei, dia merasa pedang api guntur yang melekat pada Xiaohei jelas tidak sederhana. Aku akan mengambil Extreme Flaming Sword terlebih dahulu. Setelah aku menyempurnakannya menjadi Sword Servant, aku akan membiarkanmu memainkannya. Selain itu, berikan aku pasir ilahi Glorious Amethyst Galaxy. Aku akan menyempurnakan jarum asimilasi jiwa sekali lagi untukmu, dan kemudian aku akan menyempurnakan pedang yang cocok untukmu. 1963. Pedang Galaksi Amethyst Yang Agung Zuawan tampak puas saat dia menatap pedang ilahi di hadapannya yang diliputi Aura Ungu. Ini adalah pedang suci yang telah disempurnakan oleh Xiaohei menggunakan pasir Galaksi Amethyst Yang Agung. Desainnya sangat indah dan kekuatannya sangat kuat. Zuawan menamai pedang ini Pedang Galaksi Amethyst Yang Agung. Dia harus mengakui bahwa metode pemurnian Xiaohei memang brilian. Itu benar-benar menonjolkan karakteristik pasir Galaksi Amethyst Yang Agung. Suara mendesing. Zuawan melambaikan tangan kanannya, dan pedang ilahi itu membelah udara. Suawan menemukan bahwa perasaan ilahi yang dia peroleh sepenuhnya terputus oleh Pedang Galaksi Amethyst Yang Agung. Setelah Indra Ketuhanan terputus, kekuatan melahap ungu mengikuti Indra Ketuhanan dan menyebar ke arah rohnya. Mengambil kembali kesadaran jiwanya, Zuawan mengungkapkan ekspresi puas. Pedang surgawi Galaksi Ungu Agung tidak hanya tajam, tetapi juga memiliki kemampuan mengerikan untuk memutuskan kesadaran jiwa. Mungkin juga bisa mengganggu musuh. Ditambah dengan jarum ilahi penyerap jiwa, itu bisa dikatakan sebagai salah satu kartu asnya. Xiaohei juga memiliki pedang api tertinggi yang lebih kuat dan menakutkan. Jika Xiaohei berhasil menyempurnakan pedang api tertinggi menjadi budak pedang, itu akan sangat membantunya. Saat ini, ada ketukan di pintu. Zuawan tahu bahwa Yun Chuyu sedang mencarinya. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya tiga hari telah berlalu. Upacara peresmian akan segera dimulai. Dia membuka pintu. Yun Chuyu dan Sao Tong sedang menunggu di luar. Namun kedua wanita itu bersenjata lengkap. Mereka sama sekali tidak terlihat berpartisipasi dalam upacara. Sebaliknya, mereka tampak lebih seperti akan berperang. Saudara Zuawan, kami mengandalkanmu. Yun Chuyu dan Sao Tong menangkupkan tinju mereka dan berkata pada Zuawan. Zuawan tersenyum dan berkata, ayo pergi. Nona Yun memiliki tanda pemimpin sekte. Zhao Yin tidak berhak memutuskan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin sekte dari sekte Krepemirtel. Puncak tetua dari sekte Krepemirtel sangat meriah saat ini. Banyak murid dari sekte Krepemirtel telah mengerumuni puncak tetua. Tidak hanya itu, dewa sejati dari kekuatan lain di galaksi Krepemirtel juga telah diundang. Enam lelaki tua duduk di platform Batu Giyok Putih. Di bawah platform berdiri banyak murid dari sekte Krepemirtel. Karena mereka memilih pemimpin sekte baru, mengapa pemimpin sekte kita Yin tidak hadir? Ada banyak diskusi di bawah panggung. Pemilihan pemimpin baru merupakan sebuah peristiwa besar. Banyak murid dari sekte Krepemirtel berkumpul di sini. Namun, sebagian besar murid bingung dengan ketidakhadiran Yin Bingyun. Hanya sedikit orang di sekte Krepemirtel yang mengetahui tentang Yin Bingyun. Hanya sedikit orang tingkat tinggi yang tahu tentang situasi spesifik Yin Bingyun, dan tingkat tinggi ini tentu saja termasuk penatua Agung Shao Yin. Di antara enam lelaki tua di atas panggung, seorang lelaki tua kurus berjubah putih berdiri dan menekankan tangannya ke depan. Kebisingan di bawah panggung juga meredah sepenuhnya. Hari ini adalah hari pemilihan pemimpin sekte yang baru. Mungkin semua orang penasaran mengapa pemimpin sekte Yin tidak hadir. Sebenarnya, itu karena Master Sekte Yin sedang tidak enak badan dan tidak bisa meninggalkan Aula Master Sekte untuk saat ini. Oleh karena itu, lelaki tua ini akan bertindak atas nama upacara pemilihan Master Sekte yang baru. Orang tua berjubah putih itu adalah penatua Agung Shao Yin dari sekte Krepemirtel. Statusnya hanya di bawah Yin Bingyun. Meskipun banyak murid sekte tersebut merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak ada yang berani untuk tidak menaati Shao Yin. Selain itu, Yin Bingyun jarang muncul di Sekte Krepemirtel selama ribuan tahun ini, dan tidak mengatur urusan sekte tersebut. Hal ini memungkinkan Shao Yin untuk memahami kekuatan Sekte Krepemirtel selangkah demi selangkah. Bahkan lima tetua lainnya secara bertahap dibeli oleh Shao Yin. Haha, penatua Zhao, sekarang adalah dunia anak muda. Kita, generasi tua, tidak perlu berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin sekte. Saya merasakan bahwa di Sekte Krepemirtel kita, apakah itu bakat, kekuatan, atau karakter, menurutku Zhao yang adalah yang paling cocok untuk menjadi pemimpin sekte yang baru. Seorang lelaki tua pendek berjubah biru dengan cepat bangkit dan berkata sambil tertawa. Empat tetua lainnya juga setuju dengan kata-kata lelaki tua pendek itu. Namun Zhao Yin melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati, meskipun Zhao Yang tidak buruk, murid-murid sekte lainnya juga tidak buruk. Pemilihan pemimpin sekte yang baru harus adil dan adil. Saat dia berbicara, Zhao Yin menatap Zhao Yang, yang berdiri di bawah panggung. Zhao Yang tersenyum tipis, melangkah keluar, dan mendarat di atas panggung. Dia menangkupkan tinjunya kebanyak murid di bawah panggung dan berkata, tetua agung benar. Apakah Zhao Yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin sekte atau tidak, saya meminta saudara-saudara senior untuk menguji saya. Jika ada kakak-kakak senior yang tidak yakin, silakan datang dan tantang aku. Aku akan menerima semua tantangan. Jika kalian bisa mengalahkanku, tentu saja aku tidak akan berani meminta posisi pemimpin sekte. Begitu Zhao Yang mengatakan ini, ada keheningan di bawah panggung. Tidak ada yang datang untuk menantang Zhao Yang. Bakat Zhao Yang tidak buruk, dan budidayanya telah mencapai puncak alam ilahi. Apalagi dia mendapat dukungan dari enam tetua. Meskipun Zhao Yang hanya bersikap sopan, mereka tidak berani menganggapnya serius. Oh, jadi begitulah adanya. Selama aku mengalahkanmu, aku bisa menggantikan posisi pemimpin sekte. Baiklah, aku, Yun Chuyu, menantangmu. Jika anda kalah dari saya, itu membuktikan bahwa anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin sekte yang baru. Sebuah suara yang tajam terdengar. Banyak murid di bawah panggung menoleh untuk melihat ke belakang. Ada tiga orang yang berjalan mendekat, dan yang memimpin tentu saja adalah Yun Chuyu. Zuo Wen dan Sao Tong mengikuti di belakangnya dengan diam-diam. Itu kakak senior yang hebat. Kudengar kakak senior yang hebat telah kembali, tapi kupikir itu hanya rumor. Jadi itu benar. Melihat Yun Chuyu, banyak murid yang terlihat terkejut, bahkan ada yang terlihat bersemangat. Namun, murid-murid ini segera tampak takut akan sesuatu, dan mereka semua menyembunyikan emosi mereka. Zhao Yin melirik Yun Chuyu dengan acuh tak acuh, dan sudut mulutnya menyeringai. Dia tahu bahwa Yun Chuyu telah kembali tiga hari yang lalu. Awalnya, dia mengira Yun Chuyu akan bersembunyi di aula pemimpin sekte dan tidak keluar. Dia tidak menyangka Yun Chuyu akan keluar hari ini, dan bahkan secara langsung menantang Zhao Yang untuk posisi pemimpin sekte. Sepertinya Yun Chuyu masih belum mengetahui situasi saat ini. Zhao Yin mencibir di dalam hatinya. Yun Chuyu, kamu sungguh punya nyali. Kamu benar-benar berani kembali. Anda jelas tahu bahwa tubuh pemimpin sekte tidak stabil dan dia membutuhkan Ice Flame Yellow Ganoderma. Saat itu, bukan saja kamu tidak memberikannya kepada kami, tapi kamu bahkan menerobos masuk ke aula pemimpin sekte. Anda jelas-jelas tidak menghormati atasan Anda dan tidak menghormati hukum. Awalnya, kami bisa saja melepaskanmu, tapi sekarang kamu masih mendambakan posisi pemimpin sekte. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Penatua pendek yang berdiri di samping Zhao Yin menatap dingin ke arah Yun Chuyu, yang sedang berjalan ke arah mereka, dan memarahinya dengan tegas. Yun Chuyu hanya melirik sesepuh pendek itu dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, kalian berenam adalah tetua dari sekte Krepemirtel. Kalian menikmati sumber daya sekte dan menerima rasa hormat dari para murid. Kalian harus menjadi teladan, tetapi masing-masing dan setiap orang di antara kalian mencoba mengjilat mereka yang berkuasa dan melanggar hukum. Sekarang, kalian bahkan ingin menggunakan nama pemimpin sekte untuk menunjuk pemimpin sekte baru. Apakah kalian semua berencana memberontak? Suara mendesing. Setiap kata Yun Chuyu bagaikan permata. Dia tidak menahan diri sedikitpun saat dia berbicara, menyebabkan keributan di antara para murid di bawah panggung. Adapun enam tetua yang dipimpin oleh Zhao Yin, ekspresi mereka bahkan lebih buruk. Omong kosong, Yun Chuyu, sebagai kakak perempuan tertua, kamu berbicara tanpa berpikir. Kamu bahkan tidak menghormati atasanmu. Jika aku tidak menjatuhkanmu hari ini, aku tidak layak menjadi tetua sekte. Penatua pendek itu sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia menginjak kaki kanannya dan bergegas menuju Yun Chuyu, berniat untuk menangkapnya. Mata indah Yun Chuyu tajam. Tetua pendek ini terlalu lancang. Dia menyerangnya tanpa berkata apa-apa. Ini adalah tanda pemimpin sekte. Sudah jelas siapa pemimpin sekte yang baru. Kamu masih berani menyerangku, Yun Chuyu berkata dengan dingin. Itu pasti token pemimpin sekte palsu. Yun Chuyu, kamu benar-benar punya nyali. Kamu bahkan berani mengambil token palsu. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Pupil si tua pendek menyusut, dan tubuhnya membeku. Namun, dia kemudian bergegas menuju Yun Chuyu dengan kecepatan lebih cepat. Niat membunuh muncul dari tubuhnya. Dia berencana untuk membunuhnya. Yun Chuyu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Penatua pendek ini keterlaluan. Dia bahkan tidak memeriksa token pemimpin sekte dan bersikeras bahwa itu palsu. Dia bahkan mencoba membunuhnya segera. Murid-murid di sekitarnya juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada yang berani memalsukan tanda pemimpin sekte. Desakan tetua pendek bahwa token itu palsu jelas tidak masuk akal. Namun, saat tetua pendek itu tiba di depan Yun Chuyu, Zua Wen, yang berdiri di belakang Yun Chuyu, bergerak. Zua Wen melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang galaksi ametis yang agung. Pedang galaksi ametis yang agung berubah menjadi bayangan ungu dan langsung menembus dada si tetua pendek. Menyemprotkan. Penatua pendek itu memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang oleh pedang galaksi ametis yang agung. Dia terjepit di platform tinggi. Pada saat ini, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Banyak murid yang menatap kosong ke arah tetua pendek yang memuntahkan darah dan memiliki wajah pucat. Tetua pendek adalah salah satu dari enam tetua agung sekte tersebut. Dia adalah dewa sejati satu bencana yang kuat. Sekarang, dia telah tertusuk pedang bahkan sebelum dia bisa menyentuh Yun Chuyu. Lalu, mata semua orang tertuju pada Zua Wen yang berada di belakang Yun Chuyu. Mereka semua mencoba menebak asal-usul dan identitas orang tersebut. Beraninya kamu. Mata Zhao Yin suram. Dia menginjak kaki kanannya dan aura menakutkan keluar. Empat tetua lainnya mengikuti di belakang Zhao Yin. Mereka agresif. Yun Chuyu, kamu sudah keterlaluan. Kamu tidak hanya mengambil token pemimpin sekte palsu, tapi kamu juga berkolusi dengan orang luar untuk merebut posisi pemimpin sekte. Kamu tidak bisa ditebus. Hari ini, kami berlima tetua akan memberi kalian bertiga pelajaran atas nama sekte Krepemirtel. Zhao Yin tersenyum dingin. Dia telah menunggu saat ini. Zhao yang telah memberitahunya tentang Zua Wen. Orang ini memang kuat, tapi dia adalah dewa sejati dua bencana dan mendapat bantuan dari empat tetua. Dia tidak percaya bahwa Zua Wen ini cocok untuk mereka berlima. Zua Wen berdiri diam di tempatnya. Dengan lambayan tangan kanannya, pedang galaksi ametis agung yang telah disematkan pada tubuh tetua pendek itu jatuh kembali ke telapak tangannya. Saat Zhao Yin dan empat indera ilahi lainnya menimpanya, dia menebas dengan tangan kanannya. Kelima indera ilahi langsung runtuh, dan kekuatan penghancur yang mengerikan mempengaruhi roh Zhao Yin dan empat indera lainnya. Mereka berlima lengah dan langsung dipukul. Tubuh mereka menegang sejenak. Dalam waktu singkat itu, Zua Wen keluar dari antara mereka berlima seperti hantu. Lima sinar cahaya pedang seperti bintang yang paling mempesona. Mereka bangkit perlahan, membawa lima aliran darah. Bang! Ketika Zhao Yin dan empat orang lainnya sadar kembali, mereka semua memuntahkan setegup darah dan terlempar. Tangan kanan mereka semuanya terpotong. 1964. Budidaya dan Rencana Zua Wen memegang pedangnya, dengan acu-ta-acu menatap ke lima orang yang tergeletak di tanah. Dengan kekuatan Zua Wen saat ini, membunuh mereka berlima tidaklah sulit sama sekali. Namun, mereka adalah tetua dari sekte Krepemirtle, dan Yun Cuyu telah mengiriminya pesan, memberitahunya untuk tidak membunuh mereka. Oleh karena itu, dia hanya memotong salah satu lengan mereka. Kenapa kamu belum turun? Zua Wen memandang Zhao Yang yang tercengang di atas panggung dan berkata dengan acuh-ta-acuh. Zhao Yang akhirnya bereaksi. Dia turun dari panggung, gemetar saat berlutut di tanah, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Apakah itu lelaki tua pendek yang dikirim terbang oleh Zua Wen atau lima orang yang lengannya dipotong? Mereka semua adalah tetua dari sekte Krepemirtle, mewakili eselon atas dan ahli inti dari sekte Krepemirtle. Namun, ahli inti dari sekte Krepemirtle telah dikalahkan dalam sekejap. Zhao Yang tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan pemuda yang tidak jauh lebih tua darinya. Nona Yun, kamu yang mengurus sisanya. Aku sudah menyegel dantian dari enam kentut tua ini. Aku akan kembali ke istana Master Sekte dulu. Setelah mengatakan itu, Zua Wen menghentakkan kaki kanannya dan menghilang. Sekte Krepemirtle memang menurun. Para ahli inti dari sekte Krepemirtle tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Zua Wen, yang membuat Zua Wen kurang tertarik. Sebaliknya, Master Sekte dari sekte Krepemirtle, Yin Bin Yun, adalah seorang ahli sejati. Setelah mendengar tentang keberadaan alam dewa sejati dao ekstrim, Zua Wen mendapat ide baru. Menurut ingatan yang diwariskan Devor, sangat sulit untuk maju ke alam langit void. Setelah budidaya Devor mencapai alam dewa sejati, kekuatan bertarung yang ditampilkannya terlalu menakutkan. Oleh karena itu, ditolak oleh Steris Kairilem, sehingga menyulitkan Devor untuk maju. Tentu saja, berdasarkan ingatan yang diwariskan, memang ada seorang Devor kuat yang berhasil maju ke alam langit void. Di alam langit void, Devor sangatlah menakutkan. Pakar void sky biasa bukanlah tandingan Devor. Devor bahkan tidak takut pada ahli void sky yang kuat. Dari sini terlihat betapa menakutkannya Devor. Selain itu, Zua Wen samar-samar mengetahui dari ingatan Devor yang diwariskan bahwa meskipun populasi Devor kecil, sebenarnya ia memiliki klan. Namun, klan asal Devor adalah kepala klan Devor. Editor Zua Wen, Trans the Void Sky Realm Editor Zua Wen, Trans Devor sepertinya telah diusir oleh klan Devor. Itu melayang di luar angkasa. Terkadang, ia memasuki wilayah surga untuk berburu makanan. Hal itu telah diturunkan dari generasi ke generasi hingga generasi Zua Wen saat ini. Karena hal itu sudah terjadi lama sekali, Devor tidak bisa mengingat banyak tentang hal itu. Alam dewa trans-trans melahap. Alam trans-trans-trans, trans-trans. Trans-trans-trans. Trans-trans-trans. Trans-trans-trans-trans. Alam trans-yun-trans. Trans-yun-yun. Trans-trans. Trans-trans-trans. Selain itu, dia telah mempelajari banyak informasi tentang Dewa Sejati Dao Ekstrim dari Yin Bing Yun. Biasanya, setelah seorang kultifator menjadi salah satu Dewa Sejati Dao Ekstrim, mereka akan memikirkan cara untuk maju ke alam langit void. Tidak ada seorang pun yang pernah tinggal di alam Dewa Sejati selama lebih dari 20 ribu tahun. Ini karena tidak ada Dewa Sejati yang berani menjalani tiga bencana ekstrim yaitu Guntur Ekstrim, Api Ekstrim, dan Angin Ekstrim. Misalnya, jika seorang kultifator menjadi Dewa Sejati Guntur Ekstrim, setelah ia menjadi Dewa Sejati Dua Bencana, ia tidak akan berpikir untuk menjadi Dewa Sejati Api Ekstrim, apalagi menjadi Dewa Sejati Angin Ekstrim ketika ia menjadi Dewa Tiga Bencana Sejati. Karena Dewa Sejati Guntur Ekstrim telah ditolak oleh aturan galaksi. Jika seseorang masih ingin menjadi Dewa Api Ekstrim atau Dewa Angin Ekstrim, mereka akan ditolak sepenuhnya oleh galaksi. Pada saat itu, malah petaka yang akan menimpa mereka akan sulit dilawan bahkan oleh Dewa Sejati yang ekstrim sekalipun. Orang gila seperti itu pernah muncul di wilayah Brahma Besar. Saat itu, orang gila ini berencana untuk menjadi Dewa Sejati Guntur Ekstrim, Api Ekstrim, dan Angin Ekstrim pada saat yang bersamaan. Dari sana, dia akan menggabungkan tiga kekuatan ekstrim dan melampaui hukum galaksi, menciptakan dunia yang tidak lebih lemah dari sembilan langkah langit void. Alam ini disebut tiga ekstrim oleh orang gila ini. Orang gila ini memang berbakat. Dia telah menjadi Dewa Sejati Guntur Ekstrim dan Api Ekstrim pada saat yang bersamaan. Bahkan beberapa ahli di tahap selanjutnya dari langit void merasa takut dengan kekuatan bertarungnya. Namun, setelah orang gila ini mengalami bencana angin ke-20 di alam tiga bencana Dewa Sejati, seluruh galaksi langsung runtuh dan mengguncang seluruh wilayah Brahma Besar. Sejak saat itu, orang gila ini menghilang tanpa jejak. Dikatakan bahwa dia telah meninggal karena bencana angin. Orang gila ini adalah pendiri sekte Krepe Myrtle, Raja Bintang Krepe Myrtle. Di era itu, setiap kultifator yang mendengar nama Krepe Myrtle Star Monarch akan menjadi pucat saat namanya disebutkan. Pada era itu, galaksi Krepe Myrtle hanyalah galaksi kelas tiga. Namun, bahkan sepuluh sekte teratas di galaksi inti wilayah Brahma Besar tidak berani memprovokasinya. Penguasa wilayah langit pada masa itu bahkan lebih sopan kepada Raja Bintang Kemuning Krepe dan memberikan perlakuan yang sama kepada galaksi Kemuning Krepe seperti sepuluh sekte teratas. Alasan mengapa Zhuawan mengetahui hal ini adalah karena Slip Diok yang diberikan Yun Chuyu kepadanya mengenai ramuan matahari dan bulan. Ini karena jenius yang memperoleh ramuan matahari dan bulan dari bulan pudar adalah Raja Bintang Kemuning Krepe. Namun, setelah hilangnya Raja Bintang Krepe Myrtle, sekte Krepe Myrtle secara bertahap menurun dan tidak ada lagi jenius yang menakutkan seperti Raja Bintang Krepe Myrtle. Saat ini, Zhuawan memiliki tubuh utamanya dan doppelganger Devor. Tubuh utamanya tidak berencana untuk menjadi dewa sejati tingkat ekstrim. Sebaliknya, dia berencana untuk membiarkan tubuh utamanya maju ke alam langit void. Adapun kembaran Devor, Zhuawan tahu bahwa akan lebih menguntungkan baginya untuk menjalani kesengsaraan karena tubuh fisiknya yang kuat. Selain itu, sulit bagi Devor untuk maju, jadi Zhuawan berencana membiarkan doppelganger Devor menjadi dewa sejati tingkat ekstrim. Jika dia cukup beruntung untuk memasuki tiga alam ekstrim, itu mungkin seperti yang dikatakan Raja Bintang Krepe Myrtle. Dia mungkin memiliki kekuatan mengerikan yang bahkan ditakuti oleh penguasa wilayah langit. Setelah kembali ke istana samping, Zhuawan memanggil tubuh utamanya. Setelah menyempurnakan bintang, tubuh utamanya telah sepenuhnya maju ke alam dewa surgawi. Dengan bantuan jembatan langit void, budidayanya telah mencapai tahap akhir alam dewa surgawi. Tidak lama kemudian dia mencapai puncak alam dewa surgawi. Dia harus mengakui bahwa energi void skybridge sangat kuat. Jika bukan karena void skybridge, tubuh utamanya tidak akan mampu berkultivasi secepat itu. Duduk di tanah, tubuh utamanya menatap Zhuawan berjubah hitam dan berkata, pergilah. Ada banyak sekali bintang di galaksi Krepe Myrtle. Pergi dan serap kekuatan bintang dari bintang-bintang di galaksi ini. Zhuawan berjubah hitam menganggup dan meninggalkan tempat itu dengan tenang. Zhuawan berjubah hitam adalah kembaran Devor. Masih ada beberapa tahun sebelum kompetisi antar bintang hebat yang disebutkan Yun Chuyu. Zhuawan berencana membiarkan Zhuawan berjubah hitam menyerap kekuatan bintang dan maju ke alam dewa sejati sesegera mungkin. Dia yakin bahwa begitu Devor maju ke alam dewa sejati, kekuatannya akan meningkat pesat. Jika dia bertemu dengan dewa sejati yang benar-benar kuat, dia tidak akan takut. Selain itu, dia tidak akan terpaksa melarikan diri oleh Wu Han dan Luo Pengfei. Kali ini, Zhuawan berjubah hitam hanya mengambil Doppelganger Devor. Dia meninggalkan kartu asnya, seperti sayap naga obor, pedang ilahi galaksi ungu agung, dan jarum ilahi penyerap jiwa, ke tubuh utamanya. Tubuh utamaku harus menerobos ke alam dewa sejati sesegera mungkin. Saat aku melakukannya, aku bisa bertanya pada Master Sekte Yin tentang kekuatan bintang. Mata Zhuawan berkedip, dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam maju ke alam dewa sejati. Menilai dari situasi tubuh utamanya dan Doppelganger Devor, tubuh utamanya mungkin akan maju ke alam dewa sejati terlebih dahulu. Bagaimanapun, tubuh utamanya hanya memiliki tubuh manusia, dan dengan energi jembatan surgawi ilusi, dia seharusnya bisa maju ke alam dewa sejati sebelum kompetisi antar bintang hebat. Adapun Doppelganger Devor, itu sedikit tidak pasti. Kali ini, Yun Chuyu telah mengatur ulang Sekte Krepe Myrtle dengan cara yang luar biasa. Dia telah memenjarakan Zhao Yang dan Zhao Yin di penjara sekte tersebut. Adapun lima tetua lainnya, mereka dihukum oleh Yun Chuyu dengan menghadap tembok dan merenungkan kesalahan mereka hingga kompetisi antar bintang hebat. Yun Chuyu memang punya beberapa cara. Hanya dalam waktu setengah bulan, dia berhasil membereskan Sekte Krepe Myrtle yang awalnya sedikit tidak terorganisir. Setidaknya, itu lebih hidup daripada saat berada di bawah kendali Zhao Yin. Di aula samping, Zhuawan mengeluarkan mantra geokomunikasi dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Yun Chuyu. Isi pesannya adalah tentang kompetisi antar bintang hebat. Dikatakan bahwa kompetisi antar bintang besar adalah acara termegah di Grid Brahma Sky Domain. Di seluruh Sky Domain, kekuatan sistem bintang yang tak terhitung jumlahnya akan mengirim murid elit mereka ke wilayah bintang inti. Jika mereka dapat mencapai hasil yang baik dalam kompetisi antar bintang hebat, sistem bintang di belakang mereka juga akan ditingkatkan oleh Master Domain Langit. Begitu mereka dihargai oleh 100 sekte besar di area bintang, itu akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk terbang ke langit. Kali ini, tugas utama Zhuawan adalah membantu sekte Krepe Myrtle mempertahankan posisi sistem bintang kelas dua mereka. Jika memungkinkan, dia akan membantu Yun Chuyu bergabung dengan 100 sekte besar di area bintang. Selama dia menyelesaikan tugas-tugas ini, Zhuawan tahu bahwa bantuan yang dia miliki pada Yin Bing Yun akan terhapuskan. Apakah tanggal kompetisi antar bintang hebat sudah ditetapkan? Karena lima tahun lagi, saya berharap tubuh utama saya dapat maju ke alam dewa sejati dalam lima tahun ini. Zhuawan menyingkirkan mantra geokomunikasi dan segera memasang lapisan formasi dan batasan di dalam ruangan. Setelah memastikan tidak ada yang bisa memata-matanya, dia mengeluarkan Ilusori Skybridge dan menginjak anak tangga pertama Ilusori Skybridge. Dia mulai terus-menerus menghirup energi Ilusori Skybridge. Pada saat yang sama, dia menyerap jusro api untuk segera menerobos ke alam berikutnya. Bocah ini benar-benar berusaha sekuat tenaga. Di sisi lain ruangan, Xiaohei memandang Zhuawan, yang sedang duduk bersila di gagang pedang api guntur dan dengan santai mengawasinya berkultivasi. Pedang api tertinggi terus berputar di sekitar Xiaohei, seperti anak kecil yang bahagia, terus bermain. Murid darah kecil, ambilkan jusro api lagi. Aku sudah lama tidak mandi. Xiaohei berkata dengan santai. Di sisi lain, pedang abadi darah berubah menjadi penampakan dewa darah dan dengan cepat mengeluarkan seember besar jusro api dari cincin roh. Dia tersenyum patuh dan berkata, Tuan Naga, tolong. Xiaohei menganggup dan melompat ke dalam jusro api. Dia menghela nafas dengan nyaman dan menutup matanya. Murid darah kecil, ambilkan sepotong vena mineral hitam kuning untukku sebagai hidangan pembuka. Hai, Tuan Naga, selamat menikmati. Xiaohei menepuk bahu dewa darah dan berkata, Lumayan, lumayan. Pijat aku dan aku akan menghadiahimu sepotong vena mineral kuning hitam. Mata blut immortal berbinar dan dia bekerja keras untuk memijat punggung Xiaohei. Zhuawan, yang sedang duduk di jembatan ilusi surgawi, secara alami melihat Xiaohei yang riang dan diam-diam merasa iri. Xiaohei benar, penggarap senjata tidak memiliki hambatan apapun. Mereka hanya perlu menyerap energi dan material yang dibutuhkan untuk menyempurnakan senjata dan mereka dapat terus maju. Xiaohei sama sekali tidak sopan pada Zhuawan. Dia menggunakan jusro api untuk mandi dan vena mineral kuning hitam untuk makanan ringan. Dia tidak perlu berkultivasi sama sekali. Namun meski begitu, Xiaohei telah mencapai senjata dewa sejati tingkat rendah beberapa hari yang lalu. Hal ini membuat Zhuawan terdiam. Ditambah lagi, Xiaohei juga telah menyempurnakan pedang api tertinggi menjadi pedang budak, yang dapat melepaskan sebagian dari kekuatan pedang api tertinggi. 1965. Asal Galaksi. Waktu berangsur-angsur berlalu. Setahun kemudian, Zhuawan berjubah putih duduk di aula samping dan perlahan membuka matanya. Matanya bersinar terang saat aura kuat keluar dari tubuhnya. Yo, Anda telah menerobos ke puncak alam dewa surgawi. Itu cukup cepat. Xiaohei duduk di atas pedang api guntur dengan santai sambil melirik tubuh asli Zhuawan berjubah putih yang duduk di jembatan ilusi. Setelah tubuh aslinya menerobos ke puncak alam dewa surgawi, Zhuawan masih duduk bersila di jembatan ilusi. Sekarang dia baru saja menerobos ke puncak alam dewa surgawi, dia secara alami perlu mengkonsolidasikan wilayahnya. Setengah bulan kemudian, Zhuawan melambaikan lengan bajunya dan perlahan berdiri. Nak, kamu mau pergi ke mana? Melihat Zhuawan menyingkirkan jembatan ilusi dan berjalan keluar pintu, Xiaohei bertanya dengan heran. Saya perlu bertanya kepada Master Sekteyin tentang menerobos ke alam dewa sejati. Apakah Anda tidak akan kembali ke cincin roh? Zhuawan kembali menatap Xiaohei. Xiaohei mengangkat bahu. Meskipun dia tidak mau, dia tidak menolak. Dia mengambil pedang api dan pedang abadi darah dan memasuki cincin roh Zhuawan. Setelah memasuki aula utama, Zhuawan menemukan bahwa Yun Chuyu sedang berbicara dengan Yin Bingyun. Mungkin karena dia menyadari kedatangan Zhuawan, Yun Chuyu memandang Zhuawan dan tersenyum. Kakak Zhuo, kamu sudah keluar dari pengasingan. Zhuawan menganggup dan segera datang ke sisi Yun Chuyu. Melihat Yin Bingyun yang masih tidak bergerak, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Master Sekte Yin, saya sekarang berada di puncak alam dewa surgawi. Jika saya ingin menerobos ke alam dewa sejati, saya perlu menyempurnakannya. Kekuatan galaksi. Bagaimana cara mengendalikan galaksi? Saudara Zhuo, tahukah kamu bahwa kamu tidak perlu menyempurnakan galaksi untuk menerobos ke alam dewa sejati? Anda hanya perlu mendapatkan pengakuan dari penguasa galaksi dan menyerap kekuatan galaksi yang bersangkutan. Kemudian kamu benar-benar dapat menerobos ke alam dewa sejati, Yun Chuyu memandang Zhuawan dengan heran. Zhuawan tercengang. Dia jelas tidak menyangka Yun Chuyu akan mengatakan hal seperti itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yin Bingyun. Yin Bingyun menganggup dan berkata sambil tersenyum, Sepertinya teman kecil Zhuawan itu sebelumnya adalah seorang kultifator nakal, bukan. Saya masih belum mengetahui rahasia kemajuan dewa surgawi dan dewa sejati. Secara umum, untuk menjadi dewa surgawi, seseorang perlu memurnikan sebuah planet, dan untuk menjadi dewa sejati, seseorang perlu memurnikan sebuah galaksi. Langit berbintang sangat luas dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi jumlah pembudidaya lebih banyak daripada bintang. Jika semua bintang ditempati dan dimurnikan, bukankah generasi mendatang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewa surgawi atau dewa sejati? Mendengar ini, Zhuawan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Kata-kata Yin Bingyun masuk akal. Meskipun ada banyak bintang, ada lebih banyak lagi pembudidaya. Jika jumlah dewa langit dan dewa sejati melebihi jumlah bintang dan galaksi, lalu bagaimana dengan generasi selanjutnya? Tahukah Anda mengapa galaksi di alam King Yun dibagi menjadi tiga tingkatan? Tidak hanya ada hubungannya dengan budidaya penguasa galaksi, tetapi juga memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan jumlah dewa sejati di galaksi. Biasanya, galaksi tingkat pertama dapat memiliki jumlah dewa sejati satu digit, galaksi tingkat kedua dapat memiliki jumlah dewa sejati dua digit, dan galaksi tingkat ketiga dapat memiliki jumlah dewa sejati tiga digit. Ya dewa, ini melibatkan masalah asal-usul galaksi. Semakin kuat asal-usul galaksi, semakin tinggi batas atas jumlah dewa sejati yang dapat dikembangkan oleh galaksi tersebut. Di antara ketiga tingkat tersebut, asal-usul galaksi tingkat ketiga adalah yang terkuat. Oleh karena itu, dewa surgawi yang berbakat di tingkat ketiga tingkat galaksi dapat mengandalkan asal-usul galaksi yang kuat untuk menjadi dewa sejati. Yin Bingyun menjelaskan dengan sabar, dan Zua Wen tiba-tiba tercerahkan. Dia berpikir dalam hati, jadi begitulah adanya. Tidak heran beberapa galaksi mempunyai begitu banyak dewa sejati. Tampaknya galaksi dapat memupuk lebih dari satu dewa sejati. Yin Bingyun melirik ke arah Zua Wen dan berkata, Saya melihat bahwa kultifasi Anda telah mencapai puncak alam dewa surgawi, begitu pula cuyuh. Anda dapat memasuki asal-usul galaksi Zwei untuk mendapatkan asal-usulnya dan bersiap menjadi dewa sejati. Terima kasih, pemimpin Sekte Yin. Zua Wen mengepalkan tinjunya dan berkata. Yin Bingyun menganggup dan berkata sambil tersenyum, Sama-sama. Kali ini, galaksi Zwei kita hanya memiliki dua titik. Dapat atau tidaknya kita mempertahankan status kita sebagai galaksi tingkat kedua tergantung pada kalian berdua. Jika bisa keduanya menjadi dewa sejati, kita akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan turnamen galaksi kali ini. Cuyuh, bawa Zua Wen ke asal-usul galaksi Zwei. Yun Cuyuh menganggup dan menatap Zua Wen. Saudara Zua Wen, ikutlah denganku. Saat dia mengatakan ini, Yun Cuyuh berjalan keluar dari aula utama, dan Zua Wen mengikuti di belakangnya. Pemimpin Sekte Setelah Yun Cuyuh keluar dari aula utama, banyak murid Sekte Krepe Myrtel di sepanjang jalan menatap Yun Cuyuh dengan kagum. Beberapa murid yang bermata tajam bahkan melihat Zua Wen di belakang Yun Cuyuh dan bahkan lebih ketakutan. Mereka tidak berani mengangkat kepala untuk melihat Zua Wen. Setahun yang lalu, adegan Zua Wen mengalahkan enam tetua dari Sekte Krepe Myrtel dalam sekejap tertanam dalam di benak banyak murid Sekte Krepe Myrtel. Sebagian besar murid bersikap hormat terhadap pemuda bernama Zua Wen ini. Apakah Anda tamu penatua Zuo yang mengalahkan Zhao Yin dan lima tetua lainnya setahun yang lalu? Tiba-tiba terdengar suara anak yang jernih. Di depan Yun Cuyuh, seorang anak laki-laki yang tingginya setengah dari seseorang tanpa sadar berjalan mendekat. Anak laki-laki ini memiliki dua roti kecil di kepalanya, dan wajahnya yang gemuk seperti bayi sehalus boneka porselen. Dia memandang Zua Wen dengan kekaguman di matanya, dan ekspresinya penuh kegembiraan. Siangcu, bagaimana kamu bisa begitu kasar di depan pemimpin Sekte dan tetua tamu Zuo? Cepat kembali ke sini. Terdengar suara teguran, dan seorang wanita muda berpakaian putih buru-buru mengangkat anak laki-laki itu dan berlutut di tanah. Dia tidak berani menatap Zua Wen dan berkata, tamu penatua Zuo, Siangcu masih muda dan tidak tahu aturannya. Mohon maafkan di atas kesalahan yang tidak disengaja. Bocah laki-laki bernama Siangcu mengedipkan matanya dan berkata dengan polos, kakak, tetua tamu Zuo tidak seseram yang kamu katakan. Mengapa kamu begitu takut? Tubuh halus wanita muda itu bergetar, dan dia mengangkat tangannya yang seperti batu giyok, ingin menamparkan wajah anak laki-laki itu, tetapi ditangkap oleh Zua Wen. Tamu penatua Zuo, kamu, aku, Siangcu masih anak-anak, wanita muda itu gemetar, air mata mengalir di matanya. Zua Wen sedikit mengernyit, dia sedikit terkejut. Wanita muda ini dan murid-murid lain dari Sekte Krepe Myrtle tampaknya sangat takut padanya. Mungkinkah dia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan? Saudara Zuo, sejak Anda menusupi Natua Huang dengan pedang Anda dan memotong lengan Zhao Yin dan para tetua lainnya, para murid dari Sekte Krepe Myrtle menjadi sedikit takut kepada Anda. Belakangan, rumor menyebar bahwa Anda memiliki kelainan aneh. Kepribadianmu, dan bahwa kamu adalah seorang tetua yang akan memotong tangan dan kaki jika ada perselisihan sedikitpun. Yun Chuyu mentransmisikan suaranya dengan lembut, dan Zua Wen sedikit mengernyit, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka setelah kejadian itu, reputasinya di Sekte Krepe Myrtle akan menjadi begitu buruk. Dia telah menjadi orang kejam yang ditakuti semua orang. Zua Wen tidak memperhatikan wanita muda itu, tetapi memandang anak laki-laki itu dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, adikmu dan yang lainnya takut padaku. Mengapa kamu tidak takut padaku? Anak laki-laki itu menatap Zua Wen dengan polos, dan berkata dengan suara yang jelas, karena Zhao Yin dan Zhao Yang adalah orang jahat yang besar. Zhao Yang biasa menindas adikku, tapi Zhao Yin selalu melindunginya. Kakakku membasuh wajahnya dengan air mata setiap hari. Namun, penatua tamu Zuo, Anda datang. Anda memberi pelajaran kepada Zhao Yin dan yang lainnya. Zhao Yin dan yang lainnya adalah orang jahat, jadi penatua tamu Zuo pasti orang baik. Ketika saya besar nanti, saya harus sekuat tetua tamu Zuo. Zua Wen terkejut, lalu dia dengan lembut mengusap kepala anak laki-laki itu. Dia mengambil dahan bambu yang bersinar dengan cahaya warna-warni dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada anak laki-laki itu, sambil berkata, Siang Chu kecil, selama kamu memiliki hati untuk menjadi kuat, maka kamu bisa menjadi kuat. Saat kamu tumbuh naik, aku yakin kamu akan menjadi ahli top. Di masa depan, jangan panggil aku tetua tamu Zuo. Panggil aku kakak Zuo. Saat dia berbicara, Zuo Wen melewati wanita muda itu, dan Yun Chu memandang Zuo Wen dengan tatapan yang rumit. Dia secara alami mengenali dahan bambu yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Itu adalah obat ilahi tingkat 4, cabang induk yang indah. Itu adalah obat ilahi yang berharga yang dapat memperkuat fondasi seseorang. Jika Siang Chu dapat mengkonsumsi cabang induk yang indah ini sejak usia muda, hal itu dapat menjadi landasan yang kokoh untuk budidayanya di masa depan. Dapat dikatakan bahwa pencapaian terendah Siang Chu di masa depan adalah menjadi dewa surgawi, dan bahkan mungkin saja dia menjadi dewa sejati. Kamu benar-benar kaya, kamu memberikan obat dewa tingkat 4 begitu saja. Yun Chu berkata dengan masam saat mereka keluar dari sekte. Itulah yang pantas dia dapatkan. Zuo Wen berkata dengan acu tak acu, lalu mengganti topik, berkata, bawa aku ke sumber galaksi. Jika memungkinkan, kamu dan aku bisa menjadi dewa sejati bersama sebelum turnamen besar galaksi. Yun Chu mengangguk, berubah menjadi pelangi panjang, dan meninggalkan sekte krepe Myrtle bersama Zuo Wen. Di ruang yang dingin dan suram, ada bola biru besar yang mengambang dengan tenang. Di sekitar bola biru, ada tubuh seperti kabut biru berkabut. Ruang ini tertutup rapat, lingkungan sekitar tampak gelap, tetapi tidak ada satupun bintang yang berkelap-kelip. Di seluruh ruang, hanya ada bola biru yang dikelilingi kabut biru. Ini adalah ruang sumber galaksi Zwei. Ruang ini sangat tersembunyi, tersembunyi di dalam lubang hitam di pusat galaksi Zwei. Lubang hitam sangat berbahaya karena tidak ada yang tahu dunia seperti apa yang dituju oleh lubang hitam tersebut. Namun, karena galaksi Zwei telah disempurnakan dan dikendalikan oleh Yin Bingyun, keduanya memasuki ruang ini tanpa bahaya apapun dengan memegang token pribadi Yin Bingyun. Mulai sekarang, mari kita berkultivasi di sini hingga kita menjadi dewa sejati. Jika kita masih belum menjadi dewa sejati sebelum Turnamen Besar Galaksi dimulai, maka kita hanya bisa menyerah dan berangkat ke Turnamen Besar Galaksi, Yun kata Cuyu dengan suara rendah. Kalau begitu ayo masuk. Saat Yun Cuyu berbicara, dia terjun ke dalam tubuh seperti kabut biru. Zuo Wen tidak ragu-ragu dan mengikuti di belakangnya. Saat dia memasuki tubuh seperti kabut, Zuo Wen merasakan perasaan yang sangat nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat energi ini memasuki tubuhnya, energi itu mulai berintegrasi ke dalam meridiannya dan kekuatan dewa surgawi didantiannya. Saat energi ini menyatu ke dalam tubuhnya, Zuo Wen segera menemukan bahwa kekuatan dewa surgawi di tubuhnya berubah dengan cara yang aneh. Zuo Wen tahu bahwa di bawah pengaruh sumber energi galaksi ini, kekuatan dewa langitnya berubah menjadi kekuatan dewa sejati. Oleh karena itu, ia segera menahan kesadarannya dan mulai berkonsentrasi memurnikan sumber energi galaksi yang masuk ke dalam tubuhnya. Satu tahun berlalu, dan sumber energi galaksi di ruang ini telah menyusut sekitar sepersepuluh. Pada saat itulah aura menakutkan dan kuat tiba-tiba muncul dari kabut biru. Suara mendesing. Sosok cantik tersapu dari kedalaman kabut. Matanya yang indah penuh dengan keterkejutan saat dia bergumam dengan suara rendah, saya tidak menyangka bisa berhasil menjadi dewa sejati hanya dalam satu tahun. Kali ini, saya benar-benar harus berterima kasih kepada bibi atas pil ilahi transformasi nyata miliknya. 1966. Pemusnahan Sekte. Saudara Zuo belum keluar. Yun Cuyu memandangi kabut biru di depannya, matanya yang indah berbinar. Dia duduk bersila di tempat, menunggu Zuo Wen. Namun, setelah menunggu selama dua bulan, dia menemukan kabut biru tidak bergerak sama sekali. Yun Cuyu menggelengkan kepalanya dan meninggalkan pesan untuk Zuo Wen di communication jade talismen. Lalu, dia pergi. Tidak lama setelah Yun Cuyu pergi, Zuo Wen yang berpakaian putih perlahan keluar. Nak, apakah kamu benar-benar ingin memanggil klon Devor untuk menyerap asal-usul galaksi ini? Orang itu rakus. Asal-usul galaksi bintang mikro-ungu ini tidak bisa memuaskannya. Pedang api guntur melayang di sebelah Zuo Wen, berbicara tanpa daya. Seharusnya tidak terlalu buruk. Setelah Yun Cuyu dan aku menjadi dewa sejati, kami hanya mengonsumsi sepersepuluh asal galaksi ini. Mungkin asal ini dapat membantu klon Devor menjadi dewa sejati. Namun, Zuo Wen menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya telah menjadi dewa sejati lebih awal dari Yun Cuyu, tapi dia telah menggunakan teknik semua kehidupan tanpa bentuk untuk secara paksa menyembunyikan aura penerobosannya sehingga dia bisa meninggalkan tempat ini setelah Yun Cuyu menerobos. Klon Devor telah mencapai puncak dewa surgawi sejak lama, tetapi dia tidak bisa menerobos ke dewa sejati. Itu pasti karena asal usul galaksi ini. Bagaimana Zuo Wen bisa melepaskan kesempatan ini? Setelah beberapa saat, Zuo Wen berpakaian hitam muncul di ruang tertutup ini. Zuo Wen dan Zuo Wen yang berpakaian hitam saling bertukar pandang dan mengangguk. Kemudian, Devor memperlihatkan wujud aslinya. Dia membuka mulutnya, menghisap asal usul galaksi seperti ikan paus yang menghisap air. Kecepatan penyerapan Devor jauh lebih cepat daripada Zuo Wen. Hanya dalam 10 hari, dia telah menelan setengah dari asal galaksi. Zuo Wen sangat terkejut karena aura Devor memang meningkat. Namun, dia kecewa karena bahkan setelah menyerap setengah dari asal usul galaksi, Devor masih jauh dari menjadi dewa sejati. Devor benar-benar menakutkan. Asal usul galaksi bintang mikro-ungu ini cukup untuk menciptakan lebih dari 10 dewa sejati, namun bagi Devor, itu hanya meningkat sedikit. Setelah menyerap setengah dari asal usul galaksi, Zuo Wen berhenti menyerap asal dan berpikir keras. Asal usul galaksi tingkat 2 tidak cukup untuk Devor. Jika Devor ingin mencapai alam dewa sejati, menurutku dia membutuhkan asal usul galaksi tingkat 3. Xiao Hei berkata dengan suara rendah. Zuo Wen mengangguk, merasa sedikit menyesal. Melahapnya terlalu mengerikan. Apakah dia harus membobol galaksi kelas 3 untuk mengambil asal usul galaksi? Kita hanya bisa membicarakannya nanti. Kita tidak bisa mempercepat kemajuan Devor ke alam dewa sejati. Zuo Wen menggelengkan kepalanya, mengambil klon Devor. Tubuh aslinya menginjak pedang api guntur, berlari keluar dari ruang tertutup ini. Sekarang, tubuh inangnya telah berhasil menjadi dewa sejati. Meskipun kapasitas bertarungnya tidak sebesar Devor, dengan banyaknya kartu truf yang dimilikinya, bahkan jika dia tidak bergantung pada kloning Devor, kapasitas bertarungnya bisa dibandingkan dengan dewa sejati 2 bencana biasa. Jika tubuh aslinya dapat bertahan lebih dari 5 bencana petir sebagai dewa sejati 1 bencana, kecakapan bertarungnya akan menjadi lebih mengerikan. Namun, yang membuat Zuo Wen kesal adalah jika dia ingin selamat dari lebih dari 5 bencana petir, bukankah dia harus tinggal di alam dewa sejati 1 bencana selama lebih dari 2.500 tahun? Zuo Wen sudah lama tidak berkultivasi, jadi 2.500 tahun bukanlah waktu yang terlalu lama baginya. Mari kita kembali ke Sekte Krepe Myrtle dulu. Masih ada lebih dari 2 tahun sebelum kompetisi antar bintang. Di langit berbintang, Zuo Wen bergumam. Dia memutuskan untuk kembali ke Sekte Krepe Myrtle terlebih dahulu. Ketika Zuo Wen kembali ke Sekte Krepe Myrtle, dia menemukan sesuatu yang salah. Pada saat ini, Sekte Krepe Myrtle sangat sunyi. Krepe Myrtle Square yang dulunya ramai kini kosong. Semuanya aneh. Zuo Wen sedikit mengernyit. Kesadarannya yang besar menyebar dan menyapu setiap sudut Sekte Krepe Myrtle, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Krepe Myrtle. Seolah-olah Sekte Krepe Myrtle telah sepenuhnya menjadi Sekte Mati. Terutama ketika kesadaran Zuo Wen jatuh di Istana Master Sekte, dia menemukan bahwa 8 dinding es yang dibentuk oleh es lembah pantom rift telah menghilang. Bahkan sosok Yin Bing Yun telah sepenuhnya menghilang dari Istana Master Sekte. Apa yang terjadi dengan Sekte Krepe Myrtle? Zuo Wen mengerutkan kening, dan ada firasat buruk di hatinya. Hah. Zuo Wen sepertinya merasakan sesuatu, dan dengan hentakan kaki kanannya, dia mendarat di depan gudang kayu di gunung belakang Sekte Krepe Myrtle. Berderak. Membuka pintu gudang kayu, Zuo Wen mencium bau darah, dan alisnya berkerut. Di depan gudang kayu, ada Kang lusuh, dan di atas Kang itu, sesosok tubuh kecil dan kurus merangkak keluar dengan gemetar. Zuo Wen bergegas ke depan tempat tidur Kang dan memeluk sosok yang gemetar itu. Baru kemudian dia menyadari bahwa sosok ini sudah tidak asing lagi bagi Zuo Wen. Itu adalah anak laki-laki lugu Xiang Chu yang dia dan Yun Chu Yu temui dalam perjalanan keluar dari Sekte Krepe Myrtle. Kakak Zuo. Xiang Chu berjuang untuk bangkit dari Kang, darah terus mengalir keluar dari mulutnya, dan kekuatan hidupnya terus memudar. Zuo Wen segera membantu Xiang Chu berdiri, tangan kanannya menempel di dadanya, dan gelombang kekuatan suci melindungi hati Xiang Chu. Sayangnya, kekuatan hidup Xiang Chu telah terputus sepenuhnya. Alasan dia masih hidup adalah karena keyakinannya yang keras kepala. Mata Zuo Wen menunjukkan sedikit kesedihan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Xiang Chu sekarang, dan pada saat yang sama, ada sedikit kemarahan yang muncul di hatinya. Siapa yang begitu kejam terhadap anak laki-laki? Kakak Zuo, selamatkan adikku. Dia bilang jika kamu tidak bekerja untuk itu, kamu tidak boleh mengambilnya. Aku tahu aku salah, bisakah kamu membantuku menemukan adikku? Aku hanya punya satu saudara perempuanku, dan dialah satu-satunya keluarga ku. Xiang Chu yang awalnya keras kepala dengan gemetar mengeluarkan cabang induk indah yang diberikan Zuo Wen kepadanya, dan menyerahkannya kepada Zuo Wen. Aku tidak berani lagi tidak menaati adikku. Kakak Zuo, tahukah kamu? Adikku tidak takut padamu, tapi menghormatimu. Karena Anda mengalahkan penatua Zhao Yin dan yang lainnya, saudara perempuan saya tidak lagi harus menderita penyiksaan dan kesulitan. Tapi dia tidak berani menatapmu, karena dia merasa dirinya terlalu rendah, terlalu jauh darimu. Jadi dia tidak berani menatapmu, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Sayangnya, sebelum Xiang Chu menyelesaikan kata-katanya, cabang induk linglong jatuh ke tanah, dan tangan kanannya yang terulur tergantung lemas di sisinya. Kakak Zuo, maafkan aku, aku tidak bisa menjadi ahli yang kamu katakan. Zuo Wen dengan lembut menangkap cabang induk yang indah itu. Dia diam-diam menatap Xiang Chu yang tak bernyawa, tapi ada api yang berkobar di dalam hatinya. Meski Zuo Wen dan Xiang Chu sudah lama tidak saling kenal, namun senyuman polos Xiang Chu, serta kerinduannya untuk menjadi lebih kuat, masih tergambar jelas di benak Zuo Wen. Zuo Wen tidak menyangka, baru setahun berlalu, ketika dia melihat Xiang Chu lagi, Xiang Chu telah meninggal di hadapannya. Xiang Chu, jangan khawatir, kakak Zuo akan membantumu membalas dendam, dan juga membantumu menemukan adikmu. Zuo Wen bergumam, tangan kanannya menyentuh dahi Xiang Chu, dan perasaan ilahi yang kuat memasuki lautan kesadaran Xiang Chu. Meskipun Xiang Chu telah meninggal, namun ingatannya belum hilang. Zuo Wen ingin melihat apa yang terjadi pada Sekte Krepe Myrtle. Ketika Zuo Wen menarik tangan kanannya, niat membunuh di matanya melonjak seperti badai, saat dia bergumam, leiki. Pada saat bencana Sekte Krepe Myrtle, Xiang Chu dan saudara perempuannya masih menebang kayu di pintu kayu. Kemudian, seorang pria yang bersinar dengan kilat datang dari langit berbintang, dan muncul di Sekte Krepe Myrtle. Orang ini tidak mengatakan apa-apa, begitu dia muncul, dia mengeluarkan serangkaian busur petir. Mayoritas murid Sekte Krepe Myrtle di Krepe Myrtle Square tersambar petir dan berubah menjadi abu. Dalam sekejap, Sekte Krepe Myrtle berada dalam kekacauan. Banyak murid Sekte Krepe Myrtle semuanya panik, dan beberapa ahli kuat dari Sekte Krepe Myrtle mengambil inisiatif untuk menyerang pria itu. Sayangnya, para ahli Sekte Krepe Myrtle yang mengambil inisiatif menyerang bahkan tidak mendekati pria tersebut sebelum mereka terbungkus dalam serangkaian busur petir yang menakutkan. Dan akhirnya berubah menjadi debu dan abu. Adik Siang Cu menyembunyikan Siang Cu di ranjang batu bata, dan setelah memberikan beberapa instruksi kepada Siang Cu, dia meninggalkan pintu kayu. Kemudian Siang Cu bersembunyi di ranjang batu bata, gemetar saat mendengarkan jeritan di luar. Dia tidak tahu apakah pria itu melakukannya dengan sengaja, tetapi pada saat yang sama ketika dia membunuh murid-murid Sekte Krepe Myrtle, seutas petir yang tak terlihat memasuki celah perlawanan dan mengebor ke dalam tubuh Siang Cu, sepenuhnya memusnahkan kekuatan hidup di Siang. Tubuh Cu. Alasan mengapa Siang Cu bisa bertahan sampai sekarang adalah karena dia ingin mencari adiknya. Sampai Zhuawan menemukannya, Siang Cu mempercayakan keyakinan ini kepada Zhuawan, dan kematian datang dengan tenang. Dan kenangan paling mendalam di benak Siang Cu adalah ketika Yin Bing Yun keluar dari Istana Patriark untuk pertama kalinya, membawa kekuatan es lembah keretakan ilusi dan api yang kuat, dan menerkam pria itu. Dan pada saat itu, Yin Bing Yun berteriak, Leiki, berhenti, apa yang kamu lakukan? Hancurkan Sekte Krepe Myrtle, bawa kamu pergi. Kata-kata pria itu singkat dan lengkap, lalu dia mulai bertarung dengan Yin Bing Yun. Sayangnya luka Siang Cu saat itu terlalu serius, penglihatannya kabur, dan akhirnya kehilangan kesadaran, hingga Zhuawan menemukannya. Dengan lembut mengubur Siang Cu di tanah di depan Istana Patriark Sekte Krepe Myrtle, dan mengubur cabang induk yang indah bersama dengan tubuh Siang Cu, Zhuawan melayang di udara. Dia tahu bahwa Sekte Krepe Myrtle telah dihancurkan, dan bahkan banyak murid Sekte Krepe Myrtle tidak tahu mengapa seseorang datang untuk menghancurkan mereka. Tapi Zhuawan tahu, karena orang yang dicari Leiki adalah Patriark dari Sekte Krepe Myrtle, Yin Bing Yun. Tapi yang terpenting, Leiki seharusnya tidak melibatkan seluruh Sekte Krepe Myrtle. Leiki hanya perlu membawa pergi Yin Bing Yun, tetapi dia tidak melakukannya, dan malah memilih untuk menghancurkan Sekte tersebut. Mungkin di mata Leiki, semua murid Sekte Krepe Myrtle hanyalah semut. Jika dia ingin membunuh mereka, dia akan membunuh mereka. Pada saat ini, Zhuawan sekali lagi merasakan betapa dinginnya dunia kultifasi ini. Yang lemah ditakdirkan menjadi batu di bawah kaki yang kuat, bukan untuk diinjak, melainkan diinjak-injak, dan hidup mereka tidak dapat dikendalikan. Zhuawan, apakah kamu mencari Leiki? Jangan impulsif, karena Leiki bahkan bukan lawan Yin Bing Yun, dan merupakan eksistensi yang sangat kuat di dunia langit virtual. Bukankah kamu mencari kematian dengan mencarinya? Xiaohei tiba-tiba menghalangi jalan Zhuawan. Mata Zhuawan muram, dan saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa beberapa aura kuat mengalir ke arah mereka. 1967. Suihan. Tiga pelangi langsung mendarat di langit di atas Sekte Krepemirtel. Ketiga pelangi ini adalah tiga tim, dan pemimpin tim semuanya adalah Dewa Sejati Dua Bencana. Ketiga Dewa Sejati ini jauh lebih kuat daripada sesepu agung dari Sekte Krepemirtel, dan aura api di tubuh mereka jauh lebih kuat daripada Dewa Sejati Dua Bencana biasa. Setidaknya mereka adalah Dewa Sejati Dua Bencana yang telah mengalami setidaknya lima kebakaran. Seorang pria botak melirik dengan acu tak acu ke arah Zhuawan dari Sekte Krepemirtel yang masih hidup, tapi tidak peduli. Aura Zhuawan tidak kuat, dan hanya Dewa Sejati Dua Bencana. Bagi pria botak, Dewa Sejati Dua Bencana hanyalah seekor semut, dan dapat dihancurkan dengan lambayan tangannya. Pria botak itu menoleh untuk melihat pemimpin dari dua pelangi lainnya, dan berkata sambil tersenyum, Cendi Kiawan Suan, Nona Jing Sui, mengapa kalian berdua datang tepat waktu? Di kepala pelangi lainnya adalah seorang pria berjubah putih yang berpakaian seperti seorang sarjana. Dia menatap pria botak itu dan berkata, kami datang ke sini dengan cara yang sama seperti kamu datang ke sini. Dan wanita muda lainnya, yang auranya tidak lebih lemah dari pria berjubah putih dan pria botak, berkata sambil tersenyum, bukankah kalian berdua datang karena kabar dari Tuan Leiki? Saya tidak percaya anda akan datang secara kebetulan seperti itu. Pria berjubah putih dan pria botak keduanya mengangguk. Alasan mereka datang ke Sekte Krepe Myrtle memang karena berita yang tiba-tiba dikirimkan Leiki. Dan isi beritanya adalah Sekte Krepe Myrtle telah dihancurkan. Selain itu, tiga galaksi besar mereka adalah yang paling dekat dengan Sekte Krepe Myrtle. Meskipun kata-kata Leiki singkat, maknanya jelas. Artinya, galaksi Krepe Myrtle diserahkan kepada mereka, dan mereka bertiga bisa memilikinya. Dalam sekejap, mata ketiga orang itu menunjukkan ketidakramahan, dan diam-diam waspada satu sama lain. Haha, kalian berdua, kalian tidak harus seperti ini. Sekte Krepe Myrtle telah dihancurkan, dan dengan visi dan kekuatan Lord Leiki, aset Sekte Krepe Myrtle jelas tidak biasa, tetapi bagi kami bertiga, hal-hal dari Sekte Krepe Myrtle sangatlah luar biasa. Bagaimana dengan ini, urusan Sekte Krepe Myrtle, bagaimana kalau kita bertiga membaginya secara merata? Dengan cara ini, kita tidak perlu bertengkar karena masalah ini dan menjadi tidak bahagia. Pria botak itu tertawa sambil menatap pria berjubah putih dan wanita muda. Pria berpakaian putih dan wanita muda itu menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Kekuatan ketiganya hampir sama. Jika mereka bertarung, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Bahkan mungkin saja kedua belah pihak akan terluka. Jika mereka dapat menyelesaikan masalah ini dengan damai, tentu saja mereka akan dengan senang hati melakukannya. Zua Wen memandang pria botak dan dua lainnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi niat membunuh di matanya melonjak. Meskipun dia sudah lama tidak berada di Sekte Krepe Myrtle, dan tidak memiliki rasa memiliki terhadap Sekte Krepe Myrtle. Namun ketika dia melihat Siang Cu mati di hadapannya, dan mendengar kata-kata yang diucapkan Siang Cu sebelum dia meninggal, hati Zua Wen tersentuh. Zua Wen pernah mendengar Yun Cuyu menyebut tiga orang di depannya sebelumnya. Ketiga orang ini adalah penguasa tiga galaksi yang tidak jauh dari Galaksi Ziwei. Pria botak itu adalah Master Sekte dari Sekte Pengguncang Gunung di Galaksi Pengguncang Gunung, Sihan. Sarjana berjubah putih itu adalah Master Sekte dari Sekte Lautan Buku Galaksi Lautan, Nibok Suwe. Adapun wanita muda itu, dia adalah Master Sekte dari Sekte Akasia Galaksi Akasia, Jing Suwe. Ketiga galaksi ini adalah galaksi kelas dua, dan kekuatan ketiga orang ini tidak lemah. Meskipun mereka juga merupakan dewa sejati dari dua bencana, mereka bukanlah dewa sejati dari dua bencana. Kekuatan mereka kemungkinan besar sebanding dengan dewa sejati tiga bencana biasa. Saat ini, Sihan, Nibok Suwe, dan Jing Suwe telah memutuskan untuk membagi Galaksi Krepe Myrtle secara merata. Setelah berdiskusi, pria botak itu kembali menatap Zua Wen, yang tidak bergerak seperti patung, dan berkata, Pergilah, atau kamu tidak akan punya kesempatan nanti. Zua Wen mengangkat kepalanya, memandang Sihan, dan berkata, Saya ingin bertanya, kapan Lei Ki menghancurkan Sekte Krepe Myrtle? Sihan tercengang. Dia tidak menyangka Zua Wen tidak hanya tersesat, tetapi juga menanyainya, yang membuatnya marah. Melihatmu, kamu seharusnya menjadi murid Sekte Krepe Myrtle, kan? Cek cek, sungguh cacing yang menyedihkan, kamu bahkan tidak tahu kapan sektemu dihancurkan. Berbicara tentang ini, mata Sihan dingin, dan ada ledakan niat membunuh. Juga, aku, Sihan, biasanya hanya memberi orang satu kesempatan, karena kamu tidak menghargainya, maka kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Ujue, bunuh anak ini. Karena Sekte Krepe Myrtle telah dihancurkan, kamu juga harus mengikuti, dan bertemu dengan murid Sekte Krepe Myrtle di dunia bawah. Jawaban yang Anda inginkan, mereka semua tahu. Saat Sihan berbicara, seorang pria muda dengan ekspresi dingin keluar dari belakangnya. Kultivasi pemuda itu lumayan, mencapai level dewa sejati dari satu bencana, dan orang ini memiliki aura bencana guntur, rupanya dewa sejati dari satu bencana yang selamat dari bencana guntur. Ingat, nama orang yang akan membunuhmu adalah Ujue. Pemuda itu mengjilat bibirnya, matanya menampakkan cahaya haus darah, dan sosoknya menghilang ke dalam kehampaan seperti hantu. Astaga! Zua Wen masih berdiri di tempat yang sama, dan Ujue tanpa sadar menyapu ke belakangnya, dan ada belati dingin di tangannya. Ujung belati diarahkan ke belakang kepala Zua Wen. Jelas sekali, Ujue bermaksud membunuh Zua Wen dalam satu pukulan, dan memusnahkan rohnya sepenuhnya. Metode seperti itu tidak bisa dikatakan tidak kejam. Sudut mulut Sui Han melengkung, dan dia menatap Zua Wen dengan sikap merendahkan. Dia tahu bahwa di saat berikutnya, pemuda di depannya akan segera menjadi mayat yang dingin. Nibo Xue dan Jing Xue tidak berekspresi, dan mereka bahkan tidak tertarik untuk melihat Zua Wen. Mereka sekarang memikirkan cara membagi galaksi krepe Myrtle untuk keuntungan mereka. Pochi! Tiba-tiba, kabut berdarah muncul di belakang Zua Wen, diikuti dengan jeritan. Tangan kanan Ujue yang memegang belati telah terpotong. Ingat, nama orang yang akan membunuhmu adalah Zua Wen. Zua Wen memegang pedang ilahi galaksi Ungu Agung, dan memandang dengan acu tak acu ke arah Ujue, yang memegangi lengannya yang terputus, dengan wajah penuh ketakutan. Tangan kanannya menebas, dan cahaya pedang ungu meledak, berubah menjadi jembatan ungu di udara. Ujue ingin menghindar, tapi sayangnya, cahaya pedang itu terlalu cepat, dan tubuhnya langsung tertembus jembatan ungu. Kemudian, seluruh tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah, dan tubuhnya hancur. Wajah Sui Han tiba-tiba membeku, dan Nibok Sui serta Jing Sui, yang awalnya tidak memperhatikan, juga mengalihkan perhatian mereka ke Zua Wen untuk pertama kalinya. Saya suka memberi orang dua kesempatan, dan Anda menyanyiakan satu kesempatan, jadi Anda masih punya satu kesempatan. Sekarang, izinkan saya bertanya lagi, kapan krepe Myrtle dihancurkan. Zua Wen memegang pedang di tangan kanannya, jubah putihnya berkibar, dan matanya tertuju pada Sui Han, yang memiliki wajah jelek. Sui Han gemetar karena marah. Dia adalah seorang Master Galaksi kelas 2 yang bermartabat, namun dia ditanya oleh Dewa Sejati. Yang lebih menyebalkan lagi adalah Dewa Sejati ini begitu sombong hingga berani mengancam untuk memberinya kesempatan lagi, yang sungguh konyol. Bunuh dia. Suara Sui Han penuh dengan niat membunuh, dan lima bawahan di belakangnya bergegas keluar dan bergegas menuju Zua Wen. Kali ini, Sui Han membawa enam bawahannya, semuanya adalah Dewa Sejati. Setelah Hu Jue terbunuh, hanya tersisa lima. Mereka berlima cukup kuat, dan empat di antaranya adalah Dewa Sejati dari satu bencana, sedangkan yang terkuat telah mencapai tingkat Dewa Sejati. Dengan barisan seperti itu, bahkan Dewa dua bencana sejati biasa pun bisa mati di bawah pengepungan barisan seperti itu. Yah, kamu tidak punya peluang lagi. Mata Zua Wen dingin, dan dia menebas dengan pedangnya. Bayangan pedang berputar, berubah menjadi bayangan pedang dan duri, seperti bayangan ular yang tak terhitung jumlahnya, dan mengelilingi mereka berlima. Sekarang Zua Wen telah menjadi Dewa Sejati, kekuatan prinsip pedang penghancur yang bisa dia keluarkan sangatlah kuat, dan pedang yang menembus duri saja jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka berlima tertangkap basah dan sangat malu dengan pedang yang menembus duri. Di sisi lain, Zua Wen sedang berjalan santai, perlahan melewati duri. Kecepatannya sangat cepat, dan samar-samar seseorang hanya bisa melihat bayangan ungu. Engah! Di tengah bayangan ungu, ada cahaya pedang ungu. Cahaya pedang itu seperti kilat, dan menembus mereka berlima, memercikkan cahaya darah. Lalu, kepala-kepala meledak. Saat bayangan ungu melewati duri, Zua Wen menyingkirkan pedangnya, dan kelima kepala itu terbang, dan darah turun seperti hujan. Anda! Wajah Sui Han dipenuhi keterkejutan, dan dia menatap Zua Wen. Lima Dewa Sejati bekerja sama, dan salah satunya adalah Dewa Dua Bencana Sejati. Namun, mereka bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Monster macam apa dia, dia hanyalah Dewa Sejati dari satu bencana, tapi dia membunuh Dewa Sejati seolah-olah mereka adalah anjing. Nibo Xue dan Jing Xue juga terkejut. Mereka tidak dapat memahami mengapa pemuda di depan mereka, yang hanya merupakan Dewa Sejati dari satu bencana, dapat melepaskan kekuatan bertarung yang begitu menakutkan. Itu bertentangan dengan alam. Sekarang giliranmu. Zua Wen menoleh, dan matanya sedingin mata iblis. Melihat mata dingin Zua Wen, hati Sui Han bergetar, dan ada ketakutan. Dia sebenarnya menunjukkan rasa takut saat menghadapi Dewa Satu Bencana Sejati. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tunggu, jika ada yang ingin Anda katakan, mari kita bicarakan. Saya pikir Anda harus berada di sini untuk Sekte Krepe Myrtle. Mengapa kami tidak membagi sistem Krepe Myrtle Star secara merata dengan Anda? Sui Han cepat berkata. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Zua Wen tidak lebih lemah dari miliknya, dan bahkan sedikit di luar dugaannya. Oleh karena itu, dia tidak berani melawannya secara langsung. Aku bilang aku memberimu dua kesempatan, tapi kamu tidak mengambilnya. Kalau begitu maaf, kamu tidak punya peluang lagi sekarang. Zua Wen mengabaikan kata-kata Sui Han, dan dengan tendangan kaki kanannya, dia menusuk dengan pedangnya, dan menggunakan awal munculnya cahaya pedang. Sinar cahaya pedang, seperti matahari terbit, menyapu gelabela Sui Han dengan kecepatan yang sangat cepat. Sui Han kaget dan marah. Dia tahu bahwa pemuda di depannya bertekad untuk bertarung dengannya. Memikirkan hal ini, mata Sui Han menunjukkan niat membunuh, dan dia mengeluarkan pedang lebar yang bertatahkan cincin emas. Gelombang mengamuk hancur. Sui Han menarik nafas dalam-dalam, mengangkat pedang di atas kepalanya, dan segera menebasnya. Suara mendesing. Cahaya keemasan yang mengerikan muncul, dan puluhan juta kaki di sekitarnya tanpa sadar ditutupi oleh lautan emas yang tak berujung. Nibok Sui dan Jing Sui memimpin tim mereka dan mundur puluhan juta kaki jauhnya. Mereka melihat pemandangan itu dengan kaget. Mereka secara alami tahu bahwa Raging Wafesbrek adalah jurus terkuat Sui Han. Sekarang Sui Han telah menggunakan jurus ini, jelas sekali bahwa orang ini merupakan ancaman besar bagi Sui Han, dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan jurus ini. Suara mendesing. Pedang emas jatuh dari langit dan membelah permukaan laut emas. Kemudian lautan emas yang besar terbagi menjadi dua, dan gelombang emas yang menakutkan setinggi puluhan ribu kaki terjadi satu demi satu. 1968. Sekte Pengguncang Gunung Meskipun aura pedang Sui Han seperti pelangi, mengejutkan langit dan bumi, Zhuowen tidak takut. Dia, Zhuowen, bahkan telah membunuh Song Jiahau, dewa tiga bencana sejati, jadi bagaimana dia bisa takut pada Sui Han. Belum lagi Sui Han setara dengan Song Jiahau, meskipun Sui Han lebih kuat dari Song Jiahau, Zhuowen tidak takut sama sekali. Gelombang mengamuk gelombang pemecah terlalu menakutkan. Bahkan jika orang ini tidak mati, dia akan terluka parah. Jing Sui menilai tanpa ekspresi. Meskipun Nibok Sui tidak mengatakan apa-apa, dari cibiran di sudut mulutnya, terlihat bahwa pikirannya sama dengan pikiran Jing Sui. Bila emas itu akhirnya jatuh, menghantam dasar laut emas. Zhuowen mengangkat pedang galaksi ametis agung di tangan kanannya, dan bulan ungu muncul. Bulan ungu naik semakin tinggi, menerobos lautan emas, dan menghantam pedang emas yang jatuh. Ledakan. Bulan ungu dan pedang emas bertabrakan, memicu badai ungu kemasan. Kemudian, Sui Han terkejut saat mengetahui bahwa pedang emasnya telah runtuh, dan bulan ungu telah muncul di depannya seolah-olah telah berteleportasi. Tidak. Sui Han hanya berhasil mengucapkan kalimat ini sebelum bulan ungu menembus tubuhnya, dan dia jatuh ke dalam kehampaan. Apa? Nibok Sui dan Jing Sui keduanya gemetar, mata mereka tertuju pada tubuh Sui Han yang roboh, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Zhuowen mencabut pedangnya, matanya tenang, seolah membunuh Sui Han adalah masalah sepele. Kemudian, Zhuowen melihat ke arah Nibok Sui dan Jing Sui, yang masih sok, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu juga memiliki dua peluang. Kapan Sekte Krepe Myrtle dihancurkan oleh Lei Ki? Di mana Lei Ki sekarang? Nibok Sui dan Jing Sui sama-sama gemetar, mata mereka penuh ketakutan. Sekarang Zhuowen bertanya lagi, mereka berdua tidak berani mengabaikan atau bahkan meremehkannya. Senior, Sekte Krepe Myrtle dihancurkan tiga hari lalu, karena kami menerima kabar tentang Senior Lei Ki tiga hari lalu, kata Nibok Sui buru-buru. Meskipun Aora Zhuowen hanyalah Aora Dewa Sejati Bencana Pertama, karena orang ini dapat dengan mudah membunuh Sui Han, kemungkinan besar dia bukanlah seorang kultifator biasa. Oleh karena itu, wajar baginya untuk memanggilnya sebagai Senior. Mengenai keberadaan Senior Lei Ki, kami tidak tahu. Namun, Senior Lei Ki adalah ahli dari Sekte Fantasi Gelap, salah satu dari sepuluh sekte teratas di bidang bintang inti dari domain Brahma besar. Dia seharusnya sudah kembali oleh sekarang, kan? Jing Sui dengan cepat menambahkan. Zhuowen menyipitkan matanya, lalu tahukah kamu mengapa Lei Ki ingin menghancurkan Sekte Krepe Myrtle? Nibok Sui dan Jing Sui bertukar pandang, lalu Nibok Sui berkata dengan suara yang dalam, sepertinya ini karena Master Sekte Yin Bingyun dari Sekte Krepe Myrtle. Saya ingat ketika Senior Lei Ki melewati galaksi lautan buku kita, dia membawa Yin Bingyun bersamanya. Zhuowen menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa alasan Lei Ki datang ke Sekte Krepe Myrtle adalah karena Yin Bingyun. Tampaknya apa yang dikatakan Yin Bingyun benar adanya. Sekarang, Zhuowen sedikit mengkhawatirkan Yin Bingyun. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Yin Bingyun, dan Yin Bingyun cukup licik, Zhuowen sebenarnya cukup tulus terhadapnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengeluarkan begitu banyak pasir ilahi galaksi ametis agung. Apalagi Zhuowen tidak mengetahui nasib Yun Chuyu dan Sao Tong. Dia tidak tahu apakah mereka berdua terjatuh. Seperti apa budidaya Lei Ki? Zhuowen bertanya. Nibok Sui dan Jing Sui memiliki tatapan aneh di mata mereka. Reputasi Lei Ki di alam Brahma Agung tidaklah lemah, tetapi pemuda di depan mereka sepertinya tidak tahu apa-apa tentang Lei Ki. Kami tidak tahu persis apa tingkat kultifasi senior Lei Ki, tapi saya tahu bahwa dia setidaknya telah mencapai alam tertinggi dari langkah kelima langit Void. Saat Nibok Sui mengatakan ini, matanya penuh kerinduan dan iri hati. Bagi Dewa sejati seperti mereka, maju ke alam langit Void sudah sangat sulit, apalagi mencapai langkah kelima langit Void. Itu hanyalah sebuah harapan yang berlebihan. Bagaimanapun juga, jembatan langit hampa yang dipadatkan oleh dunia langit virtual tidaklah mudah untuk didaki. Setiap langkah lebih sulit dan menakutkan dibandingkan langkah sebelumnya. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka bisa mati secara mengenaskan. Secara umum, mereka yang mampu mencapai langkah kelima langit Void adalah para jenius yang tiada taranya. Bagaimanapun juga, dunia langit virtual dianggap sebagai pusat kekuatan di wilayah surga. Sangat sedikit orang yang berani memprovokasi mereka. Void Sky langkah kelima, penciptaan. Zuawan sedikit mengernyit. Sejak dia mewarisi warisan pembangkit tenaga listrik langit hampa di wilayah awan terbakar, pemahaman Zuawan tentang dunia langit virtual lebih jelas daripada dewa sejati biasa. Di dunia langit virtual, perbedaan tiap tingkat bagaikan langit dan bumi. Para penggarap langkah kelima langit hampa, penciptaan, dan sepuluh ribu tahun setara dengan surga bisa membunuh mereka semudah menghancurkan seekor semut. Sebelumnya, saat Zuawan menghadapi Wu Han dan Luo Pengfei dari Brahman Finstar, dia hanya bisa kabur karena malu, apalagi Lei Qi. Pada saat ini, Zuawan juga menjadi tenang. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia pergi mencari Lei Qi, dia akan mendekati kematian. Nibok Sue dan Jing Sue memandang Zuawan dengan cemas. Mereka tidak tahu bagaimana Zuawan akan menghadapinya. Setelah melihat nasib Sui Han, mereka berdua benar-benar tidak memiliki keberanian untuk melawan pemuda di depan mereka. Jika pemuda di depan mereka benar-benar menyerang mereka, mereka berdua mungkin tidak akan lebih baik dari Sui Han. Sekarang, kalian berdua punya dua pilihan. Satu, serahkan 80% asal galaksi kalian. Dua, mati. Zuawan memandang mereka berdua dan berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Nibok Sue dan Jing Sue tidak sedap dipandang. Mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka begitu serakah dan menanyakan 80% asal usul galaksi mereka. Perlu diketahui bahwa asal usul galaksi mereka cukup untuk menciptakan lebih dari 10 dewa sejati. Tetapi jika Zuawan mengambil 80% asal usul mereka, akan sulit bagi galaksi mereka untuk menghasilkan lebih banyak dewa sejati di masa depan. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menuruti permintaan Zuawan karena Zuawan terlalu kuat. Jika mereka tidak menyerahkan asal usulnya, mereka akan mati. Antara asal usul dan kehidupan, keduanya dengan tegas memilih yang terakhir. Selanjutnya Zuawan yang dipimpin oleh Nibok Sue dan Jing Sue berangkat ke galaksi masing-masing. Untungnya, kedua galaksi tersebut tidak berjauhan. Perjalanan yang ditempuh hanya 4 jam. Setelah mengambil 80% asal usul kedua galaksi, Zuawan mengetahui lokasi galaksi gemetar gunung dari Jing Sue dan pergi. Nafsu makan orang ini sangat besar. Dia sebenarnya meminta 80% asal usul galaksi kita. Ini akan berdampak besar pada galaksi kita, kata Jing Sue sambil mengertakkan gigi. Wajah Nibok Sue juga cukup muram. Matanya berkedip dan dia mengirimkan suaranya kepada Jing Sue. Orang ini mungkin memiliki hubungan dengan Sekte Krepe Myrtle. Mengapa kita tidak membunuhnya dengan pisau pinjaman? Jing Sue terkejut, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan menjawab, Saudara nih, maksudmu? Leiki. Sudut mulut Nibok Sue sedikit melengkung dan dia mengangguk lembut. Zuawan berdiri di depan mountain Saking Galaksi. Bentuk galaksi gemetar gunung seperti bukit besar, cukup sesuai dengan nama galaksi tersebut. Pandangan Zuawan tertuju pada Sekte Pengguncang Gunung di tengah Galaksi Pengguncang Gunung. Sekte Pengguncang Gunung terletak di sebuah bukit besar. Bukit itu lebih besar dari planet biasa dan dikelilingi awan dan kabut. Semakin tinggi, semakin tebal awan dan kabutnya. Itu tampak seperti negeri dongeng. Zuawan melangkah maju dan segera mendarat di langit di atas Sekte Pengguncang Gunung. Baru kemudian dia menyadari bahwa awan dan kabut di permukaan Sekte Pengguncang Gunung sebenarnya adalah formasi pembatas yang sangat kuat. Merusak. Zuawan memadatkan kekuatan suci di tangan kanannya, mengubahnya menjadi telapak tangan, dan membantingnya dengan keras ke formasi pembatas di permukaan Sekte Pengguncang Gunung. Gemuruh. Tiba-tiba, awan dan kabut di permukaan seluruh Sekte Pengguncang Gunung mulai bergetar hebat. Gunung besar itu berguncang hebat dan batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari puncak gunung. Apa yang sedang terjadi? Seseorang sedang menyerang barisan besar Sekte tersebut. Beraninya mereka? Siapa ini? Beraninya kamu berperilaku begitu kejam di Sekte Pengguncang Gunungku. Serangkaian kutukan datang dari Mountain Sucking Sek. Kemudian, Zuawan melihat awan dan kabut di puncak Sekte Pengguncang Gunung menyebar dan seorang lelaki tua berjubah lebar keluar. Di belakang lelaki tua itu ada sekelompok ahli dari Sekte Pengguncang Gunung, yang menatap Zuawan dengan dingin. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang Sekte Pengguncang Gunungku? Orang tua itu menatap Zuawan dengan rasa takut. Dia adalah master dewa misterius dari Sekte Pengguncang Gunung, jadi dia bisa merasakan betapa kuatnya telapak tangan Zuawan. Meskipun pemuda di depannya hanya memiliki aura dewa sejati satu bencana, lelaki tua itu tahu bahwa dia tidak boleh sederhana, jadi dia tidak segera menyerang Zuawan. Saya adalah tetua tamu dari Sekte Krepemirtel. Pemimpin Sekte Pengguncang Gunung Anda, Suihan, secara pribadi pergi ke Sekte Krepemirtel untuk mendapatkan fondasi dan sumber daya dari Sekte Krepemirtel saya. Dia bertindak lancang di depan saya dan dibunuh oleh ku. Jika Sekte Pengguncang Gunungmu tahu apa yang baik untukmu, maka bukalah susunan Sekte yang hebat. Mata Zuawan tenang, tetapi kata-katanya tidak dipercaya oleh orang banyak. Mereka semua mengira Zuawan sedang membual. Pemimpin Sekte Pengguncang Gunung mereka, Suihan, adalah dewa sejati dua bencana yang selamat dari lima kebakaran. Dia bukan dewa sejati dua bencana biasa. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Zuawan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa para ahli dari Sekte Pengguncang Gunung tidak akan mempercayainya, jadi dia tidak berbicara omong kosong. Dia mengeluarkan pedang galaksi ametis yang agung dan menebasnya. Cahaya ungu membubung ke langit dan bulan ungu terbit. Gemuruh. Pada saat ini, Sekte Pengguncang Gunung bergetar begitu hebat hingga mencapai tingkat yang menghancurkan bumi. Di dalam Sekte tersebut, banyak murid terbaring di tanah, menggigil. Yang paling retakan muncul di permukaan segel, dan retakan tersebut terus membesar hingga akhirnya pecah. Dia benar-benar merusak segelku. Mata lelaki tua itu melebar. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Pemuda di depannya terlalu menakutkan. Dia tidak tahu bahwa bahkan pemimpin Sekte Pengguncang Gunung, Sui Han, mungkin tidak dapat menghancurkan susunan besar sekte tersebut, tetapi formasi tersebut dirusak oleh anak ini. Orang ini ingin menghancurkan Sekte Pengguncang Gunung kita. Sebagai murid dari Sekte Pengguncang Gunung, kita tidak boleh duduk diam dan menunggu kematian. Cepat bunuh orang ini. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari dalam kerumunan. Semua orang, yang linglung karena pembentukan Sekte Besar, segera sadar kembali. Setelah dihasut oleh orang ini, banyak ahli dan murid dari Sekte Pengguncang Gunung menerkam ke arah Zhuowen dengan mata merah. Tunggu, kamu bukan lawannya. Orang tua itu bereaksi dan buru-buru menghentikan orang-orang dari Sekte Pengguncang Gunung. Sayangnya, ada terlalu banyak murid dari Sekte Pengguncang Gunung. Kata-katanya tenggelam oleh suara orang banyak. 1969. Mengintimidasi. Dengan kesadaran Zhuowen yang kuat, dia secara alami merasakan penghasutnya yang mundur. Saat dia mengatakan akan membunuh Suihan, dia jelas merasakan kemarahan dan kebencian di mata orang tersebut. Jelas sekali bahwa orang ini memiliki hubungan dekat dengan Suihan. Zhuowen melepaskan binatang yang menyala-nyala itu. Binatang buas yang menyala-nyala itu meraung dan nyala api yang mengerikan mengelilingi tubuhnya. Ia menginjak tanah dan melesat kekejauhan seperti embusan angin. Kemana pun binatang api itu lewat, para murid Sekte Pengguncang Gunung akan memuntahkan darah dan diterbangkan. Kadang-kadang, akan ada beberapa dewa sejati satu bencana, tetapi mereka semua tersingkir oleh pedang Zhuowen dan terus maju. Bang! Hanya dalam waktu singkat, semua murid Sekte Pengguncang Gunung yang menghalangi jalan diledakkan ke kaki gunung. Kebanyakan dari mereka terluka parah bahkan ada yang anggota tubuhnya patah. Melihat betapa menakutkannya binatang yang menyala-nyala itu, para murid Sekte Pengguncang Gunung di belakang semuanya berpencar dan tidak berani menghalangi Zhuowen dan binatang yang menyala-nyala itu. Tanpa halangan dari murid-murid Sekte Pengguncang Gunung, kecepatan binatang api itu jauh lebih cepat. Dalam sekejap, itu sudah di depan penghasutnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang ini tampaknya berusia tiga puluhan. Matanya suram dan penampilannya agak mirip dengan Suihan yang dibunuh olehnya. Menghasut murid-murid Sekte Pengguncang Gunung hingga mati. Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Zhuowen mengejek. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu. Sebelum orang ini menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan sakit di dantiannya. Segera setelah itu, dantiannya dilumpuhkan oleh Zhuowen. Ini hanya hukuman kecil. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Zhuowen dengan santai melemparkan orang ini ke samping dan dengan dingin melihat sekeliling. Para murid Sekte Pengguncang Gunung di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala, tidak berani menatap Zhuowen. Para murid Sekte Pengguncang Gunung hanya merasa takut. Mereka bahkan tidak tega mengasihani pria yang dantiannya dilumpuhkan oleh Zhuowen. Senior, kamu tidak boleh melibatkan keluarga. Karena Suihan menyinggungmu, dia pantas mati. Tolong jangan melibatkan murid-murid Sekte Pengguncang Gunung. Lelaki tua berjubah lebar itu buru-buru melangkah maju. Meski sudah tua, dia tetap memanggil Zhuowen sebagai senior. Di dunia seni bela diri ini, senioritas tidak dihormati. Selama kamu cukup kuat, meski usiamu baru beberapa ratus tahun, monster tua yang berusia ribuan tahun itu tidak punya pilihan selain memanggilmu senior. Saya hanya datang ke Sekte Pengguncang Gunung untuk satu hal, dan itu adalah intisari galaksi pengguncang gunung, kata Zhuowen dengan tenang. Lelaki tua berjubah lebar itu bergidik, tapi diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya. Dia tidak menyangka orang ini datang ke sini untuk mengambil sumber galaksi. Asal usul sebuah galaksi adalah hal terpenting bagi sebuah galaksi. Itu adalah kunci kemakmuran galaksi. Lagi pula, semakin kuat asalnya, semakin banyak dewa sejati yang bisa dihasilkan galaksi. Semakin banyak dewa sejati yang ada, semakin tinggi kemungkinan munculnya ahli langit void di antara mereka. Sekarang, orang ini ingin mengambil sumber asal galaksi pengguncang gunung. Permintaan ini bisa dibilang sangat berlebihan, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Orang ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan galaksi mereka. Galaksi samudera buku dan galaksi akasia telah dengan patuh menyerahkan sumber asalnya. Apakah galaksi pengguncang gunung milikmu bermaksud menolak? Zhuowen berkata dengan tenang. Lelaki tua berjubah lebar itu mendesah pelan dan berkata, Tuan, berapa banyak sumber asal yang Anda inginkan dari galaksi pengguncang gunung kami? 99%, sisanya akan diserahkan kepada mountain saking galaksi Anda untuk mempertahankan operasinya, kata Zhuowen dengan tenang. Pak, 99%, ini. Orang tua berjubah lebar ingin menolak, tetapi Zhuowen memelototinya dengan dingin. Situasi saat ini memaksanya untuk setuju. Tuan, mohon tunggu sebentar. Orang tua ini akan pergi dan mengambil sumber asal galaksi. Orang tua berjubah lebar itu menangkupkan tangannya, tapi Zhuowen menolak. Zhuowen berkata, tidak perlu. Bawa saja saya ke sana. Saya akan pergi dan mengambilnya sendiri. Lelaki tua berjubah lebar itu menghela nafas dan hanya bisa setuju. Berdiri di depan sumber asal galaksi pengguncang gunung, Zhuowen diam-diam melihat sumber asal yang berbentuk bukit dan mengangguk dalam hatinya. Tampaknya sumber asal setiap galaksi memiliki tampilan yang berbeda. Sumber asal bintang utara berbentuk bola, sumber asal galaksi samudera buku berbentuk buku, dan sumber asal galaksi akasia berbentuk seperti pria dan wanita yang saling bertautan. Zhuowen menginjak kaki kanannya dan bergegas ke depan sumber asal yang berbentuk bukit. Dia menebas dengan pedang galaksi ametis agung di tangannya dan langsung memotong puncak bukit. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan memasukkan sumber asal di bawah puncak bukit ke dalam cincin rohnya. Kelopak mata lelaki tua berjubah lebar itu bergerak-gerak dan hatinya sakit. Dia tahu bahwa dengan sumber asal yang begitu kecil, mustahil bagi galaksi pengguncang gunung untuk melahirkan dewa sejati di masa depan. Momo ngomong, ceritakan padaku tentang arcane Divine Masters. Setelah menyingkirkan sumber asal, Zhuowen memandang lelaki tua berjubah lebar itu dan berkata. Tubuh aslinya telah berhasil menjadi guru suci surgawi dan tidak jauh dari menjadi guru ilahi misterius. Karena lelaki tua berjubah lebar ini adalah seorang arcane Divine Master, dia tentu saja harus bertanya dengan benar. Dia bisa merasakan bahwa ada arcane pries yang kuat dan lemah. Setidaknya, dia merasa bahwa lelaki tua ini lebih lemah daripada pendeta arcane yang bertanggung jawab atas vena mineral Suan Huang di keluarga Song di planet Brahma Fin. Ini bisa dibandingkan dengan formasi arcane pries. Lelaki tua berjubah lebar itu sangat marah. Orang ini keterlaluan. Setelah mengambil 99% sumber asal galaksi pengguncang gunung, dia masih bertanya kepadanya tentang arcane Divine Master seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, ketika Zhuowen mengeluarkan 10 botol jusro api seukuran telapak tangan, lelaki tua berjubah lebar itu langsung menghilang dan digantikan oleh keterkejutan. Ini sebenarnya jusro api, dan 10 botol sekaligus. Orang tua berjubah lebar dengan cepat menyingkirkan jusro api. Setelah memeriksa dengan akal sehatnya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Jusro api cukup berguna bagi setiap penggarap. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan peluang untuk menjadi dewa sejati, namun juga dapat meningkatkan kekuatan pemahaman untuk sementara. Hal ini membuat jusro api banyak diminati oleh banyak petani. Namun, jusro api hanya ada sedikit. Itu adalah jenis yang memiliki harga tetapi tidak memiliki pasar. Oleh karena itu, meskipun lelaki tua berjubah lebar itu memiliki dasar yang baik, dia tidak memiliki jusro api di tubuhnya. Haha, Tuhan sangat murah hati. Sebenarnya, Archana Divine Masters dibagi menjadi 10 level. Guru Dewa tingkat 1 adalah yang terendah dan Guru Dewa tingkat 10 adalah yang terkuat. Tentu saja, Archana Divine Master hanyalah sebuah nama di dunia fana. Nama asli di domain surga seharusnya adalah Guru Ilahi Formasi. Lelaki tua berjubah lebar itu tampak sangat antusias. Zuowen merenung sejenak, lalu menatap lelaki tua itu dan bertanya, Kamu level berapa? Lelaki tua berjubah lebar itu tersipu dan berkata, Saya tidak cukup berbakat. Saya telah mengembangkan jiwa saya selama 10 ribu tahun dan baru mencapai Guru Dewa tingkat 2. Zuowen mengangguk. Dia terkejut dengan kekuatan Guru Ilahi Formasi ini. Formasi yang telah dibuat dengan susah payah oleh Guru Dewa tingkat 2 dapat menjebak sebagian besar dewa sejati dua bencana. Jika bukan karena kekuatan bertarung Zuowen yang jauh melampaui dewa sejati biasa, dia tidak akan mampu menghancurkan formasi besar sekte pengguncang gunung. Tuhan, inilah yang telah saya pelajari selama bertahun-tahun berkultivasi. Saya melihat Anda tertarik pada Guru Ilahi Formasi, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Setelah menerima 10 botol jusro api, lelaki tua berjubah lebar itu segera lupa bahwa Zuowen telah menyita 99% asal usul galaksi pengguncang gunung. Dia sangat antusias terhadap Zuowen. Setelah menerima slip diop dari lelaki tua itu, Zuowen menganggup dan meninggalkan mountain saking galaksi. Mari kita kembali ke galaksi Zwei dulu. Galaksi Zwei masih memiliki separuh asalnya. Aku bisa menelannya ke dalam tubuh Devor dan membiarkan bintang armor surgawi Ryuka yang mengaturnya. Zuowen bergumam. Tak lama kemudian, dia tiba di galaksi Zwei. Zuowen memanggil Zuowen berjubah hitam. Zuowen berjubah hitam tidak mengatakan apa-apa, memperlihatkan tubuh asli Devor. Dia membuka mulutnya, dan lubang hitam spiral muncul di mulutnya. Kekuatan melahap yang mengguncang bumi disalurkan dari lubang hitam. Lubang hitam itu tersapu dan membesar. Pada akhirnya, itu menutupi seluruh galaksi Zwei. Ketika Leiki datang untuk menghancurkan sekte tersebut, dia tidak hanya menghancurkan sekte Krepemirtle, tetapi juga semua kehidupan di planet kehidupan di galaksi Zwei. Itu adalah tindakan yang kejam. Jadi, ketika Zuowen mengungkapkan tubuh asli Devor untuk menelan galaksi Zwei, menurutnya itu tidak pantas. Lagipula, tidak ada seorang pun di sekitar galaksi Zwei. Setelah menelan galaksi Zwei ke dalam tubuhnya, Devor melanjutkan penampilan Zuowen berjubah hitam, sedangkan Zuowen berjubah putih diam-diam memasuki tubuh Devor. Di gunung Bukin dari Heavenly Armor Star, Yuan Hongwen, Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan yang lainnya sedang melayang di luar Heavenly Armor Star. Saat mereka melihat seluruh galaksi di sekitar mereka, mereka semua terkejut. Apakah itu seluruh galaksi? Zuowen telah menelan seluruh galaksi. Bukankah ini terlalu menakutkan? Yuan Hongwen mendecahkan bibirnya dan membeku di tempat. Ekspresi orang lain juga tidak lebih baik. Zuowen Long Xiao Tian dan Feng Xiao melihat Zuowen berjubah putih, segera berjalan ke depan untuk menyambutnya. Melihat wajah penuh perhatian Long Xiao Tian dan Feng Xiao, Zuowen merasakan kehangatan di hatinya. Dia berkata, ayah, ibu, dan semuanya, ini adalah galaksi Zwei. Di masa depan, kalian dapat memasuki galaksi ini untuk bercocok tanam. Ada banyak planet kehidupan di sini. Jika kalian menjadi dewa surgawi, kalian dapat memilih sebuah planet di sini untuk menyempurnakan dan memajukan. Begitu Zuowen mengatakan ini, banyak pembudidaya di Heavenly Armor Star menjadi bersemangat. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, banyak kultivator di Heavenly Armor Star telah menjadi demigod. Namun, tanpa planet yang perlu disempurnakan, mereka terjebak di alam demigod. Bahkan Yuan Hongwen, Long Xiao Tian, dan yang lainnya, yang merupakan kelompok demigod pertama, belum membuat kemajuan apapun. Namun, segalanya berbeda sekarang. Zuowen telah membawa seluruh galaksi. Masalah kekurangan planet mereka akhirnya terpecahkan. Setidaknya, ada banyak kultivator di planet Armor Surgawi yang telah berkultivasi ke alam demigod dan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa surgawi. Hidup Tuan Longwen Pada saat ini, banyak sekali penggarap di Heavenly Armor Star yang meneriakkan nama Zuowen. Setelah bertahun-tahun berkembang, Heavenly Armor Star telah lama menganggap Ryuka sebagai rumah mereka. Mereka rela menjadi anggota Ryuka. Longwen adalah penguasa tertinggi dan wakil Ryuka. Sekarang Zuowen telah membawa seluruh galaksi, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Zuowen melihat semua ini sambil tersenyum. Meskipun Ryuka masih sangat lemah, dia tahu bahwa dengan perlindungan Devor, Ryuka pasti akan menjadi lebih kuat secara perlahan. Zuowen, apa nama galaksi ini di masa depan? Yuan Hongwen mendekati Zuowen dan bertanya. 1970. Leiki. Setelah menangani masalah Heavenly Armor Star, Zuowen melakukan perjalanan melalui kehampaan. Dia berencana mencari tempat terpencil di dekatnya untuk menyerap sumber bintang yang dia rebut dari Mountain Saking Galaxy, Acacia Galaxy, dan Book Ocean Galaxy. Devor telah berada di Alam Dewa Surgawi Puncak selama beberapa waktu. Alasan dia tidak bisa naik ke Alam Dewa Sejati adalah karena dia tidak memiliki dasar yang cukup. Sekarang dia memiliki tiga sumber bintang, Zuowen percaya bahwa Devor seharusnya mampu naik ke Alam Dewa Sejati. Aku akan mengasingkan diri di sini. Sosok Zuowen bergerak seperti kilat, melintasi langit berbintang. Segera, dia menemukan meteorit yang lebih besar dari planet yang melayang ke arahnya. Bentuk meteorit itu tidak beraturan, dan permukaannya bergelombang dengan banyak lubang yang aneh. Zuowen mendarat di meteorit tersebut, memasuki bagian dalam meteorit melalui lubang. Setelah menggunakan kutukan melahap untuk menutup lubang, dia mengeluarkan sumber bintang yang dia peroleh kali ini, menyerap sumber bintang untuk mempersiapkan terobosannya ke Alam Dewa Sejati. Bidang bintang inti dari grid Brahma domain adalah wilayah luas dan tak terbatas yang terdiri dari sistem bintang yang tak terhitung jumlahnya. Karena sistem bintang sangat padat, dari jauh tampak seperti daratan biru tak berujung. Di inti bidang bintang ini, ada 100 sekte besar, dan di atasnya ada 10 sekte besar. 10 sekte besar adalah kekuatan kedua setelah Menara Hanoi, dan Menara Hanoi terkenal di grid Brahma domain. Itu adalah bangunan yang diciptakan oleh penguasa domain Brahma Agung, Brahma Agung. Di alam Brahma Agung, tidak ada yang tahu apa yang ada di Menara Hanoi atau dewa macam apa yang tinggal di sana. Di grid Brahma domain, hanya dua orang yang pernah memasuki Menara Hanoi. Salah satunya adalah pendiri Menara Hanoi, Brahma Agung, dan yang lainnya dikatakan sebagai penguasa bintang Krep Myrtel yang kejam dari sekte Krep Myrtel. Namun, ketika Kaisar Bintang Kemuning Krep sedang mengalami bencana anginnya yang ke-20, tidak ada kabar sama sekali tentang dirinya. Karena banyak rumor yang beredar, Krep Myrtel Star Soverein telah jatuh. Jadi, hanya Brahma Agung yang bisa memasuki Menara Hanoi. Di salah satu dari 10 sekte besar, di Istana Sekte Fantasi kegelapan, Leiki duduk dengan merendahkan di atas tahta, menatap Yin Bingyun, yang diikat oleh rantai petir. Yin Bingyun, kamu awalnya punya waktu 100 tahun untuk menikmatinya. Sayangnya, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu sebenarnya berani mengeluarkan pedang api ekstrim dari tubuhmu. Katakan siapa orang itu? Suara dingin Leiki bergema di aula utama, bergemuruh seperti guntur teredam yang tak terhitung jumlahnya. Yin Bingyun semurni es dan semurni batu giyok. Es ilusori Rifali yang mengelilinginya sudah tidak ada lagi. Namun, wajah cantiknya sangat pucat, dan bibirnya kering serta pecah-pecah. Kondisinya tidak terlalu baik. Leiki, bunuh aku. Karena pedang api ekstrim tidak lagi bersamaku, maka aku tidak lagi berharga bagimu. Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Yin Bingyun mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Leiki dengan dingin. Leiki perlahan berdiri, menyebabkan seluruh aula besar petir bergemuruh. Dia mencibir dan berkata, Mati. Anda tidak punya hak untuk mati. Bicaralah, saya tidak punya banyak kesabaran. Yin Bingyun menggigit bibir bawahnya dan dengan keras kepala menolak berbicara. Sepertinya kamu tidak mau bicara. Kalau begitu aku anggap kamu memberikan pedang api ekstrim ke keponakanmu yang sampah. Ketika orang-orangku menemukan keponakanmu, aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Bahkan jika kamu memohon padaku dengan getir, aku tidak akan mendengarkan, kata Leiki acuh tak acuh. Yin Bingyun tampak khawatir. Dia sangat mengenal karakter Yun Chuyu. Meskipun dia telah menemukan alasan untuk mengirim Yun Chuyu pergi setelah dia kembali ke Sekte Crepe Myrtle, dia tahu betul bahwa begitu Yun Chuyu mengetahui bahwa Sekte Crepe Myrtle telah dihancurkan oleh Leiki, dia mungkin akan menjadi impulsif. Berbicara. Jika Anda memberitahu saya keberadaan pedang api ekstrim, saya dapat membatalkan surat perintah penangkapan keponakan Anda. Leiki juga memperhatikan ekspresi aneh di wajah Yin Bingyun. Alasan mengapa dia menghancurkan seluruh galaksi Crepe Myrtle bukan karena dia haus darah, tetapi karena dia ingin menemukan pedang api ekstrim. Karena Yin Bingyun tidak memiliki pedang api ekstrim, kemungkinan besar dia memberikannya kepada orang lain. Jika orang yang memiliki pedang api ekstrim masih berada di galaksi Crepe Myrtle, dia pasti akan mengeluarkan pedang api ekstrim untuk memblokir gunturnya yang kuat, tapi sayangnya, setelah dia menghancurkan semua makhluk hidup di galaksi Crepe Myrtle, dia tidak merasakan aura pedang api ekstrim. Untungnya, ruang tempat Zuawan berada-berada di dalam lubang hitam galaksi Crepe Myrtle dan sepenuhnya terisolasi dari galaksi Crepe Myrtle, sehingga Leiki tidak menemukan keberadaan Zuawan. Kalau tidak, Zuawan tidak akan bisa melarikan diri saat itu. Yin Bingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, Pedang api ekstrim tidak ada pada Cuyu, jadi percuma saja kamu menemukan Cuyu. Lalu siapa yang memilikinya? Mata Leiki berkilat saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Yin Bingyun terdiam dan tidak menjawab perkataan Leiki. Apa menurutmu aku tidak akan berani mencari jiwamu? Leiki berkata dengan muram. Yin Bingyun berkata dengan sinis, Meskipun kamu lebih kuat dariku, jika aku ingin menghancurkan jiwaku sendiri, bisakah kamu menghentikanku? Wajah Leiki menjadi suram. Yin Bingyun benar. Meskipun dia belum menjadi dewa api ekstrim yang nyata, kesadarannya telah melampaui dewa sejati dan mencapai tingkat ahli langit void biasa. Dengan kesadaran yang begitu kuat, jika dia benar-benar ingin mencari jiwanya dengan paksa, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Lagi pula, jika Yin Bingyun menghancurkan jiwa ketuhanannya sendiri saat dia mencari ingatannya, jiwa ketuhanannya juga akan menderita cukup banyak kerusakan. Keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian. Tentu saja, jika Yin Bingyun hanyalah dewa sejati biasa, Leiki tidak perlu khawatir untuk mencari jiwanya dengan paksa. Sayangnya Yin Bingyun tidak. Saat Leiki berada dalam dilema, alisnya bergerak-gerak dan dia mengeluarkan token geok komunikasinya. Token geok komunikasinya berkedip terus-menerus. Seseorang seharusnya mengiriminya pesan. Setelah menyimpan token geok komunikasinya, Leiki mengungkapkan senyuman. Dia memandang Yin Bingyun dan berkata, Zua Wen. Mata Yin Bingyun berubah menjadi serius tetapi dia mendapatkan kembali ketenangannya dengan sangat cepat dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu ini Zua Wen. Haha, benar saja, itu adalah Zua Wen. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memberikan pedang api tertinggi kepada dewa sejati yang seperti semut. Saya ingin tahu tentang apa yang Anda pikirkan. Agar semut seperti itu memiliki pedang api tertinggi, itu hanyalah bunuh diri, Leiki tertawa. Wajah Yin Bingyun menjadi muram. Dia tidak pernah menyangka Leiki akan mengetahui tentang Zua Wen. Mengenai Zua Wen, dia tidak mengungkapkan apapun. Bagaimana Leiki mengetahuinya? Leiki bertepuk tangan dengan lembut dan lima cairan guntur mengembun di sekitar aula. Cairan guntur itu seperti cairan yang mengalir dari sekeliling. Setelah itu, ia mulai berputar dan memadat menjadi sosok manusia yang berkelap-kelip dengan kilat. Tuan Leiki. Petirnya surut. Kelima sosok ini semuanya adalah pria tanpa ekspresi yang mengenakan baju besi petir. Temukan orang ini di dekat galaksi Zwei dan bawa dia kembali. Ini adalah Manik Sun Huo. Itu dapat mendeteksi aura pedang api tertinggi. Manik ini dapat membawa Anda kepada orang ini. Ingat, bawa dia kembali. Jika perlu, Anda bisa membunuhnya. Namun, Anda tidak boleh menyentuh barang orang tersebut. Setelah Leiki berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan Manik yang berisi api. Dia memberikannya kepada seorang pria jangkung dan perkasa di antara mereka berlima. Tuan, jangan khawatir. Kami pasti akan membawa orang ini kembali. Setelah pria itu selesai berbicara, dia membawa mereka berlima dan menghilang dari aula. Mereka berlima. Mata indah Yin Bing Yun dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap mereka berlima. Dia bisa merasakan aura bencana guntur dari mereka berlima sangat padat. Itu jauh lebih padat daripada dewa sejati biasa. Mereka berlima juga merupakan subjek ujianku. Sayangnya mereka terlalu tidak berguna dan tidak bisa melewati bencana guntur ke-20. Orang dengan nilai tertinggi hanya melewati 19 sementara empat lainnya hanya melewati 18. Sekarang, mereka telah aku jadikan manusia pengorbanan. Meskipun kelima orang pengorbanan hanyalah dewa nyata dari satu bencana, kekuatan bertarung mereka sangat kuat. Dewa tiga bencana sejati biasa bukanlah tandingan mereka. Jika mereka berlima bergabung, bahkan dewa tiga bencana sejati yang telah melewati lebih dari lima bencana angin akan dikalahkan. Lei Ki berbicara dengan lemah dan nadanya dipenuhi keyakinan terhadap lima pria pengorbanan. Yin Bing Yun mengutup dalam hatinya. Dia tahu bahwa Zhuawan sangat kuat dan dia bahkan telah membunuh dewa tiga bencana sejati seperti Song Jia Hao. Namun, masing-masing dari lima pria pengorbanan dapat dengan mudah membunuh seorang ahli seperti Song Jia Hao. Jika mereka berlima bergabung, tidak peduli seberapa kuat Zhuawan, dia tidak akan mampu bertahan. Melihat kekhawatiran di mata indah Yin Bing Yun, Lei Ki merasa senang dan dia tersenyum. Kali ini, saya akan memberi Anda waktu seratus tahun untuk mendapatkan pedang api tertinggi. Di antara banyak subjek ujian saya, Anda harus menjadi kultifator yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi dewa api ekstrim yang nyata. Setelah mengatakan itu, mata Lei Ki dipenuhi dengan fanatisme. Di perbatasan antara galaksi Akasia dan galaksi Laut Buku, lima petir menyapu seperti angin kencang dan mengembun menjadi lima aura menakutkan. Nibok Sue dan Jing Sue, yang semula menunggu di perbatasan, mengontrak pupil mereka dan hati mereka sedikit bergetar. Aura kelima sosok itu begitu ganas hingga mereka bahkan tidak berani melihatnya secara langsung. Dewa satu bencana yang sebenarnya, sungguh aura bencana guntur yang menakutkan. Berapa banyak bencana guntur yang telah mereka lewati? Jing Sue berseru pelan. Saya khawatir lebih dari lima belas. Saya telah melihat dewa satu bencana sejati yang telah berlalu lebih dari sepuluh kali. Namun, mereka tidak seseram lima dewa ini, kata Nibok Sue dengan suara yang dalam. Seperti yang diharapkan dari Tuan Lei Ki. Bahkan bawahan yang dia kirim sangat kuat dan menakutkan, gumam Jing Sue pada dirinya sendiri dengan cemburu. Tria jangkung dan perkasa berjalan perlahan dan memandang mereka berdua dengan dingin, informasi itu diberikan oleh kalian berdua. Lalu, di mana Zwa Wen? Nibok Sue dan Jing Sue saling memandang dan Nibok Sue berkata dengan hormat, Sebenarnya, kami tidak begitu yakin. Sejak Zwa Wen mengambil asal-usul galaksi kita, dia pergi. Saat itu, kami tahu bahwa dia seharusnya pergi ke Mountain Saking Galaksi. Mengenai ke mana dia pergi setelah itu, kami tidak yakin. Tria itu menganggup dan segera melambaikan lengan bajunya. Dia mengeluarkan dua kristal dan berkata, ini adalah dua batu asal galaksi. Batu tersebut dapat menggantikan hilangnya asal-usul galaksi anda dan juga memungkinkan asal-usul galaksi anda bertransformasi lebih jauh. Setelah menyimpan kristalnya, Nibok Sue dan Jing Sue sangat terkejut. Batu asal galaksi sangat berharga bagi para penguasa galaksi mereka. Itu adalah harta karun yang dapat memperkuat galaksi mereka. Terima kasih. 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 Terima kasih.